COVID situation inilah itu menjadi katalis untuk digitalisasi. Maaf, susah banget kata-kata. Dan ada beberapa faktor menurut saya yang menjadi variable selama pandemik ini. Satu adalah mungkin insentif lebih untuk pemilihan basket size-nya lebih besar. Karena mungkin biaya logistiknya juga mungkin semakin murah, semakin rendah. Dan sekarang ini lebih banyak lagi yang namanya jasa enabler. Jasa enabler itu contohnya Cloud Kitchen. Jadi kalau kita nggak punya tempat untuk memasak, kalau kita mau memulai sebuah bisnis di kuliner, kita bisa join Cloud Kitchen. Itu salah satunya. Kalau kita lihat dari numbers-nya Goldman Sachs sendiri, dia memproyeksikan bahwa pertumbuhan retail online itu penetrasinya naik dari 10%, dia jadi 20% di tahun 2025. Which is, itu katalis yang terbesar untuk pada saat COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat surveinya McKinsey, sekitar 60% dari konsumen di Indonesia ini, mereka telah mencoba metode belanja baru, which is lewat digital ya, melalui e-commerce, online. Dan ini sebenarnya memberi kesempatan besar yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis sekarang. Nah, ada satu research lagi dari India, kemudian itu namanya Red Seer. Nah, dia melakukan research di online shopping di Indonesia. Nah, online shopper di Indonesia itu naik menjadi 85 juta selama pandemik ini, yang sebelumnya hanya 75 juta ya, waktu sebelum COVID itu. Dan mungkin daya beli menurun, ya betul. Tapi kalau kita lihat dari rata-rata nilai pesanan online yang memang menurun, tapi jumlah transaksi hariannya itu actually naik. Dia dua kali lipat malah ya. Dan ini artinya memang lebih banyak pengguna baru. Jadi, pengguna yang baru mencoba masuk menggunakan e-commerce, marketplaces, dan mulai berbelanja online karena terpaksakan ada dengan keadaan ini. Dan kalau kita lihat transaksi e-commerce di Indonesia ini, kalau nggak salah dia akan mencapai 40 triliun US dollar ya. Ini akan menjadi ketiga terbesar di dunia. bahkan melebihi dari transaksinya India yang cuma 38 triliun US dollar. Nah, itulah kita lihat bahwa di sini kesempatan ya untuk orang memulai bisnis asal kita harus menjadi usaha yang memang didukung oleh digital, gitu sih menurut saya. Nah, kebetulan di e-comtap saya, which is business digital, e-commerce, dan pengembangan startup, kita melahirkan platform baru yang kebetulan sudah launch pada Desember 2019 lalu yang namanya startupindonesia.co. Tujuan platform ini sebetulnya kita ingin menjadi penghubung antara investor, mentor, stakeholder lainnya yang di ekosistemnya startup di Indonesia untuk bisa terkoneksi dengan si para startup ini. Jadi, startup bisa bertemu dengan venture capital, angel investor, incubator, dan accelerator. Nah, yang kami lihat nih kenapa kita memulai platform startupindonesia.co ini salah satunya kita lihat ada ketidaktaran akses bagi para tech startup, jadi kalau kita lihat nih kebanyakan yang mungkin lebih bisa ketemu venture capital, bisa ketemu mentor, bisa mendapatkan network, itu adalah startup-startup yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lah. Dan ya pastinya Jakarta. Nah, kita lihat ada problem ini makanya kita pikir ya kenapa nggak kita buat semuanya ke digital aja. Jadi kita membangun platform tersebut yang namanya startupindonesia.co. Dan ini akhirnya taunya, kan kita launch akhir Desember lalu, taunya gara-gara COVID justru venture capital butuh sekali platform ini karena mereka ada kebutuhan juga untuk bertemu dengan startup. Dan akhirnya kita melakukan pertemuan seperti speed dating itu melalui online platform kita. Dan sejak platform kita launch ini, coba saya lihat angkanya. Total kita udah ada 10.000 members database, terus udah lebih dari 500 startup ada di situ, lebih dari 1.500 founders dan kita sudah melakukan mentoring ke lebih dari 40 startups, terus sudah mempertemukan lebih dari 90 startup dengan venture capital juga. Dan ini kita pasti kurasi dulu, jadi yang membedakan kita itu karena kalau startupnya udah sign up, terus dia ingin ketemu dengan venture capital, yang kita lakukan adalah kita kurasi dulu semuanya. Kita kurasi, kita make sure ini startupnya udah siap untuk bertemu dengan venture capital. Dan menariknya ini, 21% dari startup yang mengikuti program kita ini, mereka mendapat panggilan kedua dari venture capitalnya. yang biasanya ratenya itu cuma 5%, tapi di tempat kita 21%. Itu mungkin karena kita melakukan kurasi dulu. Dan yang menarik lagi, 50% itu pesertanya berasal dari luar kota. Itu adalah masalah, ada tidak equal access dengan semua seluruh Indonesia yang tahu. Jadi ya, itu yang kita lakukan melalui program ini, kita bisa memberikan akses untuk semua startup seluruh Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, semoga berguna. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Indita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Indita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namun Budaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bu Sinta Bubu Ketua Komtab Bisnis Digital, E-Commerce dan Pengembangan Startup Kadin Lalu para panelis Di sini ada Pak David Hermawan Ada Pak Said Saidansa Ada Pak Primus Serta para peserta Dialog Bisnis Virtual Yang saya hormati Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih saya telah diundang Untuk memberikan sambutan Selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian kita melihat Di kondisi Perekonomian Indonesia Saat ini kan pandemi COVID ini Telah berdampak bukan hanya Kepada aspek kesehatan Namun sudah merembet Kepada sosial, ekonomi Maupun keuangan Sehingga ini memberikan Tekanan yang kuat Pada perekonomian Indonesia Jadi pemerintah juga Dalam berbagai upaya Telah melakukan Berbagai program Baik itu Berupa stimulus Maupun juga kepada Perbaikan-perbaikan Di aspek kesehatan Dan juga Kampanye-kampanye Nah ini yang Sudah dilakukan oleh pemerintah Jadi sampai saat ini Penanganan ini Pemerintah telah Mengeluarkan anggaran Menganggarkan sebesar 695 triliun Untuk Mengendalikan seluruh pandemi Termasuk program Pemulihan ekonomi nasional Termasuk di dalamnya Bagaimana kita meningkatkan UMKM Untuk menggerakkan ekonomi Kembali Nah Bapak dan Ibu sekalian Seperti yang tadi disampaikan Bu Sinta Bahwa Kalau kita melihat Sebelum Pandemi Gitu ya Pemerintah kan sudah mulai Proses Informasi digital Nah ini yang Dengan adanya pandemi ini Bukan berarti Kita hanya Kita mendapatkan ancaman Tapi juga ini Sebagai juga Untuk Langkah kita Mempercepat Transformasi digital Nah ini yang Yang kita Kita lakukan Sehingga Apa Pemanfaatan teknologi ini Sudah Suatu keharusan Untuk Menyikapi Permasalahan Apa Solusi-solusi Dalam permasalahan yang ada Nah Dalam berbagai Kita melihat bahwa Studi-studi Juga banyak Menyampaikan bahwa Dalam Masa pandemi ini Ternyata Banyak sekali Peningkatan-peningkatan Yang didapat Oleh Penjualan Atau transaksi-transaksi Online Nah ini yang Yang Kita perlu Apresiasi juga Namun juga Di sisi lain Kita harus Melihat Kesiapan-kesiapan kita Di dalam Transformasi digital Kalau kami Kebetulan Di pemerintah Juga punya program Dengan adanya Pandemi ini Justru kita melihat Program Kartu prakerja kita Yang kita dorong Ternyata Kartu prakerja ini Boleh dibilang First Government Program Yang fully digital Jadi dari mulai Pendaftaran Sampai dengan Pelatihannya Melalui Digital Dan ini ternyata Responnya cukup Baik Jadi dalam Dalam 7 bulan Kita melakukan Program ini Ternyata Sekarang ini Sudah full 514 Kabupaten Kota yang ada Di Indonesia Telah Masuk Dalam program ini Nah jadi ini Untuk penetrasinya Sangat luar biasa Dan kita melihat Bahwa ini Suatu opportunity Untuk kita semua Bahwa Dengan adanya Pandemi ini Ternyata Lebih mempercepat Lagi Transformasi digital Nah Bapak Ibu sekalian Adaptasi Perubah model Bisnis ini Ini yang penting Yang penting Kita Kita coba Apa Lakukan Jadi Berdasarkan Kajian McKinsey 2020 Kita melihat Bahwa Sejumlah Sektor Sudah Mentransformasikan Model bisnisnya Jadi tidak hanya Sektor digital Tapi juga Di sektor Non digital Transformasi digital Juga bukan Sekedar Memindahkan Kegiatan Offline Ke online Tapi juga Memerlukan Penyesuaian Pola pikir Yang Lebih Visioner Fleksibel Termasuk Strategi Dan instrumen Untuk Memanfaatkan Teknologi Digital Itu sendiri Selain itu Dibutuhkan Adanya E-leadership Yang dapat Melakukan Streamlining Proses Dan mempercepat Adopsi Digital Di sini Juga Kemitraan Menjadi Sangat penting Dalam Melakukan Transformasi Digital Karena Tidak ada Orang Yang menguasai Semua Keahlian Atau No single Expertise Nah Jadi Kolaborasi Ini Yang harus Kita Lakukan Baik Itu Antara Bisnis Online Dengan Offline Atau Konvergensi Online Offline Ke Online Dan Lain Sebagainya Nah Di era Digital Kita Melihat bahwa Data ini Menjadi Daya utama Sumber Daya utama Yang dapat Dimonetize Sehingga Data ini Yang harus Yang harus Yang harus kita Kelola Dengan Dengan Baik Termasuk Juga Kesiapan SDM Kita Melihat bahwa Kesiapan SDM Talent Kita Ini Menjadi Satu Yang Satu Kekurangan Kita Saat ini Jadi Beberapa Waktu Yang lalu Kami Juga Berdiskusi Dengan Pemain E-commerce Ternyata Memang Talent Digital Kita Sangat Kekurangan Khususnya Untuk Di level Yang Sudah Mid Keatas Nah Ini Juga Menjadi Tantangan Buat Kita Bagaimana Kita Menyiapkan Tantangan SDM Kita Kesiapan SDM Kita Yang Kita Tahu Bersama Bahwa SDM Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Kesiapannya Secara Instan Jadi Ini Yang Perlu Ada Kesinambungan Terus Menerus Termasuk Juga Infrastruktur Nah Ini Juga Penting Ketersediaan Infrastruktur Kita Mungkin Kalau Kita Di Daerah Perkotaan Juga Mungkin Masih Baik Tapi Apabila Kita Sudah Ke Daerah Yang Yang Apa Paling Tidak Tidak Usah Ke 3T Paling Di Luar 3T Pun Masih Banyak Sekali Yang Yang Akses Infrastrukturnya Ini Masih Sangat Kurang Oleh Sebab Itu Pemerintah Tetap Terus Berupaya Untuk Membangun Baik Itu Perluasan Jaringan 4G Maupun Juga Dengan Pengembangan Jaringan 5G Serta Fiber Optik Dan Lain Sebagainya Ini Kita Dorong Supaya Transformasi Digital Ini Bisa Segera Kita Lakukan Bersama Bersama Nah Yang Tadi Saya Sampaikan Terakhir Adalah Kolaborasi Antara Pemangku Kepentingan Jadi Bapak Ibu Sekalian Kami Menyadari Bahwa Tanpa Dukungan Dari Semua Stakeholders Termasuk Swasta Di Sini Maka Berbagai Program Dan Kebijakan Pemerintah Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Tidak Mungkin Terlaksana Dengan Baik Jadi Kolaborasi Antara Pemerintah Pelaku Ekonomi Digital Industri Akademisi Sangat Kita Butuhkan Untuk Menemukan Alternatif Solusi Yang Terbaik Dalam Mengakserlarasi Pengembangan Ekonomi Digital Dan Transformasi Digital Di Indonesia Dalam Hal Ini Pemerintah Dapat Menetapkan Berbagai Kebijakan Akomodatif Yang Bersifat Enabling Dan Agile Guna Mendukung Terwujudnya Level Of Playing Field Dan Pemberdayaan Baik Itu UKM Maupun Juga Terhadap Digital Talent Yang Kita Butuhkan Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Beberapa Hal Yang Dilakukan Pemerintah Namun Kuncinya Adalah Kolaboratif Action Dari Kita Semua Untuk Sama-sama Memujudkan Transformasi Digital Ini Di Indonesia Mungkin Itu Demikian Saya Sampaikan Bila Hidupi Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Bapak Tadi Bapak Dan Hidupi Saya Hormati Sebelum Kita Lanjutkan Ke Dialog Kita Akan Melakukan Langkaian Foto Tidak Virtual Yang Bisa Dilakukan Juga Oleh Bapak Dan Ibu Sekalian Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bergabung Silahkan Menyalakan Video Dan Juga Bisa Dimulai Screenshoot Dari Masing-masing Langkah Oke Saya Harap Bapak Dan Ibu Sudah Siap Silahkan Menikuti Ya Oke Saya Melihat Beberapa Bapak Dan Ibu Baru Tergabung Oke Melalui Abah-abah Saya Kita Akan Sering Sama-sama Bapak Dan Ibu Sekalian Jangan Lupa Untuk Senyum Satu Dua Tiga Baik Sekali Lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Banyak Bapak Dan Ibu Terstatifitasi Untuk Fokus Ritual Secara Bersama-sama Ini Bapak Dan Ibu Yang saya Hormati Sebelum Acara Yang kita Lanjutkan Saya Akan Memperkenalkan Beberapa Pandesita Pada Hari Ini Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Yoki Sosilo Wakil Ketua Komisi Tetap Kadit Indonesia Selaku Moderator Pada Ketid Dialog Hari Ini Ada Juga Bapak David Heslawan Bapak Said Zay Dansyah Dari Asian Development Bank Dan Timur Dari Investor Daily Selaku Pembicara Dan Panelist Pada Sesi Ini Saya Ingatkan Kembali Bagi Para Perturta Acara Yang Punya Pertanyaan Silahkan Langsung Memasukkan Pertanyaan Bapak Dan Ibu Dengan Format News Sudah Sudah Dari Chatbox Ini Selanjutnya Saya Tersilakan Kepada Bapak Yoki Sosilo Untuk Mengambil Alih Sesi Ya Baik Terima Kasih Indita Selamat Siang Bapak Bapak Ibu Ibu Dari Seminar Kadin Hari Ini Terima Kasih Sudah Bergabung Pada Acara Yang Luar Biasa Disini Tadi Sudah Dishare Dari Ibu Sinta Dan Pak Rudi Disini Mengenai Transformasi Digital Indonesia Mudah Mudahan Kita Indonesia Juga Bisa Terus Meningkatkan Transformasi Digital Disini Agar Kita Bisa Pembangkit Dan Menyusul Negara Lain Disini Hari Ini Kita Punya Tiga Pembicara Luar Biasa Pak Saib Dari ADB Lantas Pak Primus Dari Investor Dali Tadi Saya Sudah Lihat Dan Pak David Hermawan Dari Sisko Indonesia Jadi Mudah Mudahan Tiga Pembicara Ini Bisa Memberikan Satu Insight Dan Foresight Kepada Teman Teman Semua Pengusaha Disini Betapa Pentingnya Transformasi Digital Buat Indonesia Disini Tentunya Tidak Semudah Mungkin Apa Yang Kita Perkirakan Kita Masih Memerlukan Talent Dan Sistem Sistem Yang Terus Berkembang Disini Nah Untuk Memulai Dialog Hari Ini Nanti Akan Dipresentasikan Oleh Masing-masing Pembicara Materinya Masing-masing Baru Nanti Saya Dan Beliau Dialog Pak Said Ini Hari Ini Sudah Harus Ada Meeting Kembali Jadi Saya Prioritaskan Beliau Dulu Disini Nanti Untuk Pak Pak Primos Pak David Kita Laksanakan Di Akhir Acara Disini Selamat Siang Pak Said Apakah Sudah Siap Pak Said Tadi Saya Cari Belum Ketemu Oke Oh yaudah Oke Selamat 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 Siang Pak Yongki Selamat Siang Kepada Para Peserta Acara Dialog Ini Pada Siang Hari Ini Jadi Seperti Disampaikan Pak Yongki Saya Ini Kebetulan Ada Meeting Jam Tiga Yang Saya Tidak Bisa Saya Tinggalkan Nanti Saya Akan Minta Staff Saya Pak Aji Untuk Terlibat Dalam Q&A Tetapi Meeting Saya Ini Sekitar Setengah Jam Jadi Saya Coba Misalnya Selesai Dalam Setengah Jam Saya Coba Untuk Bergabung Kembali Mungkin Nanti Dalam Sesi Dialog Jika Memang Memungkinkan Tapi Jika Tidak Nanti Senior Economic Officernya ADB Yang Bisa Memberikan Tanggapan Jika Ada Terhadap Bahan Presentasi Yang Saya Sampaikan Mungkin Kita Bisa Langsung Kepada Presentasi Saya Ini Ya Terima kasih Jadi Judulnya Ini Saya Bicara Sedikit Tentang Bagaimana Caranya Kita Unlock Potensi Pertumbuhan Dengan Transformasi Teknologi Jadi Saya Akan Mencoba Bicara Di Awal Tentang Kinerja Ekonomi Kita Tapi Ini Saya Lakukan Secara Sekilas Saja Jadi Indonesia Terus Mengalami Kemajuan Dalam Pembangunan World Bank Baru-baru Ini Di Awal Tahun 2020 Menyebutkan Bahwa Indonesia Sudah Masuk Upper Middle Income Country Jadi Ini Ini Suatu Prestasi Yang Tidak Tidak Kecil Untuk Bisa Masuk Dalam Kategori Tersebut Itu Ada Indikator GDP Yang Perlu Dipenuhi oleh Indonesia Dan Kita Sudah Memenuhinya Kita Memiliki Pertumbuhan Ekonomi Yang Stabil Jadi Kita Memiliki Pertumbuhan Ekonomi Sekitar 5% Selama 5 tahun Terakhir Dari 2015 Sampai 2019 Terus Juga Ada 3,8 Juta Orang Yang Telah Tertas Dari Kemiskinan Ini Berdasarkan Data Yang Ada Di BPS Lagi Lagi Ini Dari Tahun 2015 Sampai 2019 Terus Juga Kita Memiliki Fondasi Makro Ekonomi Yang Kokoh Jadi Kita Bicara Fondasi Makro Ekonomi Yang Kokoh Ini Kita Bicara Misalnya Tentang Budget Defisit Kita Jadi Budget Defisit Kita Itu Selama Ini Berkisar Di Antara Angka 1,8 Sampai 2,3 Persen Jadi Rata-rata 2,3 Persen Tahun Lalu 1,8 Persen Jadi Ini Cukup Sehat Terus Juga GDP Rasio Kita Berada Di tahap Di Kisaran 30 Sekian 30 Persen 29 Sampai 30 Persen Ini Sangat Baik Bahkan Kalau Kita Bandingkan Dengan Negara Negara Lain Di ASEAN Kita Ini Termasuk Yang Ketiga Terbaik Dan Termasuk Salah Satu Yang Terbaik Di Antara Negara G20 Jadi Kita Juga Memiliki Reserve Foreign Exchange Reserve Sekitar 100 Dalam Jumlah Yang Cukup Besar Apa Namanya Yang 120 Triliun Yang Mana 129,2 Billion US Dollar Yang Mana Itu Bisa Meng-cover 7,3 Month Of Import Dan Itu Apa Namanya Sangat Tinggi Jadi Biasanya 3 Sampai 6 Bulan Apa Namanya Reserve Yang Bisa Menutupi 3 Sampai 6 Bulan Sudah Cukup Baik Kita Bisa Sampai 7,3 Bulan Import Terus Juga Apa Namanya Kalau Kita Lihat Terus Meningkatnya Investasi Juga Di bidang Infrastruktur Jadi Kita Ini Semuanya Sebelum Pandemi Tapi Tetap Walaupun Demikian Kita Harus Melihat Bahwa Target Kita Sebenarnya Dalam RPJMN 2015 Sampai 2019 Itu Sebenarnya Sekitar 7-8 Persen Jadi Pertumbuhan Yang 5 Persenan Ini Sebenarnya Cukup Baik Tapi Itu Memang Masih Di bawah Target Selain Itu Kita Kita Narrow Ekonomic Karena Pertumbuhan Ekonomi Kita Ini Banyak Juga Mengandalkan Komoditas Yang Sifatnya Ekstraktif Maupun Komoditas Pertanian Jadi Ini Juga Menjadi Masalah Selain Sumber Sumber Daya Manusia Kita Yang Belum Memadai Untuk Mendukung Superekonomi Modern Ini Juga Terkait Dengan Topik Utama Kita Tentang Bagaimana Kita Bisa Melakukan Teknological Transformation Dengan SDM Yang Relatif Terbatas Yang Masih Relatif Terbatas Ini Juga Membuat Kita Mengalami Kesulitan Untuk Melakukan Teknological Transformation Terus Kesanjangan Infrastruktur Juga Masih Besar Walaupun Sudah Meningkat Tetapi Apa Namanya Ini Masih Tetap Masih Tetap Besar Infrastruktur Gap Kita Di Indonesia Mungkin Slide Berikutnya Selain Itu Juga Perlu Saya Sampaikan Memang COVID-19 Ini Berdampak Besar Pada Proyeksi Pertumbuhan Jadi Kita Sekarang Ini Sudah Terkontraksi Year on Year Pada Semester Satu Itu Sekitar 1,3% Terus Juga Proyeksinya Juga Pertumbuhan Kita Itu Akan Terkontraksi 1% Di Akhir 2020 Dan Dengan Dan Tapi ADB Tetap Optimis Bahwa Kita Bisa Tungguh Mungkin Sampai 5,3% Di 2021 Tentu Itu Dengan Beberapa Asumsi Yaitu Ekonomi Domestik Dibuka Secara Bertahap Sampai Akhir 2020 Serta Ada Pemulihan Ekonomi Global Di Tahun 2021 Tetapi Sejujurnya Pada Saat Ini Kita Melihat Bahwa Asumsi Proyeksi Ini Ada Ketidakpastian Karena Kita Lihat Sekarang Di Beberapa Negara Di Dunia Ini Bahkan Kita Bicara Tentang Second Wave Di Indonesia Mungkin A long First Wave Jadi Gelombang Pertama Yang Sangat Panjang Jadi Saya Pikir Nanti Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Ini Dari ADB Maupun Dari Lembaga Lain Akan Terus Perubahan Sesuai Dengan Dinamika Perkembangan Perkembangan Perekonomian Dunia Perkembangan Trend Pandemi Ini Karena Itu Memang Keduanya Saling Terkait Mungkin Slide Berikutnya Jadi Apa Namanya Untuk Kita Dalam Jangka Menengah Dan Panjang Indonesia Ini Harus Bisa Mengatasi Tantangan Berbagai Tantangan Pembangunan Mengelola Berbagai Trend Global Untuk Dapat Tubuh Inklusif Kompetitif Dan Tangguh Apalagi Kalau Kita Lihat Presiden Jokowi Dalam Pidato Pelantikan Beliau Pada Tanggal 20 Oktober 2019 Mengatakan Bahwa Beliau Memiliki Target Indonesia Bisa Menjadi Salah Satu Negara Dengan GDP Yang Paling Top 5 Ekonomi Besar Di Dunia Pada Tahun 2045 Jadi Memiliki Ekonomi Yang Nomor Yang Kelima Terbesar Tahun 2045 Bagaimana Itu Untuk Bisa Melakukan Itu Memang Yang Utama Itu Adalah Bagaimana Membangun Sumber Daya Manusia Selain Juga Menjaga Daya Saing Juga Memperbaiki Disaster Resilience Jadi Kita Memiliki Risiko Climate Change Itu Cukup Besar Di Indonesia Terus Juga Pedagakan Hukum Ini Terkait Dengan Teknologi Transformation Nanti Saya Bicara Lebih Dalam Tentang Hal Tersebut Dan Itu Kita Harus Bisa Mengelola Berbagai Trend Global Yang Tentu Di Antaranya Pandemi Hal Ini Saya Salud Juga Dengan Pemerintah Yang Mencoba Untuk Melakukan Vaksin Security Jadi Dan Juga Bio Farma Sekarang Mencoba Untuk Melakukan Juga Sedang Apa Namanya Mencoba Untuk Melakukan Pembuatan Vaksin Sekarang Ada Diskusi Pembuatan Vaksin Merah Putih Selain Daripada Kita Procure Vaksin Dari Berbagai Sumber Dari Luar Negeri Kita Mencoba Untuk Indonesia Mencoba Untuk Membuat Vaksin Dalam Negeri Vaksin Merah Putih Ini Satu Hal Yang Luar Biasa Kita Punya Kapasitas Kita Hanya Salah Satu Dari Dua Negara Di ASEAN Yang Memiliki Kemampuan Untuk Memanufaktur Vaksin Pada Saat Ini Itu Juga Salah Satu Kelebihan Kita Untuk Bisa Semoga Bisa Cepat Keluar Dari Pandemi Ini Terus Juga Ada Beberapa Hal Lain Di Tren Global Tapi Diantaranya Adalah Diantaranya Yang Penting Itu Adalah Tentang Tren Disrupsi Teknologi Ini Juga Satu Hal Penting Yang Memang Perlu Kita Amati Indonesia Di Dalam Satu Dan Lain Hal Juga We Are Ahead Of The Curve Dengan Adanya Empat Unicorn Satu Dekacorn Dan Ini Telah Memberikan Kepada Kita Pekerjaan Yang Cukup Besar Kepada Bangsa Kita Tetapi Memang Yang Menjadi Masalah Adalah Kualitas Dari Pekerjaan Tersebut Mungkin Side Berikutnya Nah Ini dia Peran Penting Transformasi Teknologi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Jadi Kalau Kita Lihat Teknologi Dan Inovasi Itu Memberikan Peluang Untuk Negara Itu Bisa Melakukan Bisa Menyalip Dari Negara Negara Dengan Ekonomi Maju Jadi Kalau Kita Lihat Berbagai Negara Di Apa Namanya Tiger Ekonomi Di Asia Itu Banyak Melakukan Teknologi Dan Inovasi Untuk Bisa Menyalip Perkembangan Perekonomian Mereka Dari Negara Negara Di Barat Khususnya Apa Itu Korea Selatan Apa Itu Jepang Apa Itu Taiwan Sebelumnya Hong Kong Singapura Sekarang Tentunya Apa Namanya Juga Cina Dan Kalau Kita Lihat Transformasi Teknologi Berpotensi Di Indonesia Menambah 2,8 Triliun Dolar Keperekonomian Indonesia Sampai Tahun 2040 Jadi Itu Adalah Satu Angka Yang Luar Biasa Terus Kemampuan Teknologi Dan Inovasi Ini Adalah Kunci Sukses Di Dunia Pasca COVID-19 Ini Jadi Sebenarnya Perubahan Teknologi Itu Sudah Berlangsung Tetapi COVID-19 Ini Mempercepat Proses Tersebut Jadi Kalau Itu Ada Laporan Dari McKinsey Yang Mengatakan Teknologi Mengalami Quantum Leap Karena COVID-19 Jadi Kemampuan Dari Sebuah Negara Untuk Memiliki Kapabilitas Melakukan Transformasi Teknologi Itu Akan Menjadi Sangat Penting Untuk Negara Tersebut Atau Pusat Negara Tersebut Bisa Berkompetisi Dengan Dunia Dengan Dunia Pada Umumnya Terus Kondisi Disrupsi Besar-besaran Saat Ini Juga Menegaskan Pentingnya Membangun Industri Masa Depan Jadi Bagaimana Caranya Untuk Indonesia Bisa Catch up Dari Negara Dari Teknologi Advanced Countries Yang Saat Ini Ada Jadi Kalau Saya Pikir Di Antaranya Itu Kita Perlu Investasi In Both Hard And Soft Teknologi Infrastruktur Terus Juga Human Capital Itu Sangat Sangat Penting Jadi Saat Ini Kalau Kita Lihat Kita Memang Memiliki Apa Namanya Memiliki Perusahaan-perusahaan Kelas Dunia Tetapi Kini Lain Pihak Kita Lihat Dalam Pisa Score Atau Standardized Test Yang Dilakukan OECD Ranking Kita Itu Sangat Rendah Terus Kita Lihat Universitas Universitas Ternama Kita Yang Yang Sulit Untuk Dimasuki Oleh Banyak Anak Bangsa Itu Dalam Ranking Internasional Juga Tidak Apa Namanya Ranking Nya Juga Tidak Begitu Tinggi Selain Itu Juga Kalau Kita Lihat Jumlah Anak Berumur 25 Sampai 34 Tahun Yang Yang Masuk Ke Yang Masuk Yang Pernah Mengenyam Pendidikan Pernah Mengenyam Pendidikan Tinggi Di Indonesia Itu Sekitar 16,1% Itu Angkanya Sangat Rendah Dibandingkan Dengan Negara Maju Negara Negara Berada Dalam OECD Maupun Dengan Negara Negara Yang Masuk Dalam G20 Countries Negara Negara G20 Ekonomi Terbesar Di Dunia Jadi Ini Adalah PR PR Besar Bagi Kita Bagaimana Kita Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kita Terus Kita Harus Raise Awareness Dari Bisnis Untuk Bisnis Value Dari Dari Teknologi Apa Namanya Value Untuk Bisnis Teknologi Teknologi Baru Jadi Kalau Kita Melakukan Survei Dan Dalam Survei Yang Kita Lakukan Itu Ketika Kita Menulis Buku Ini Innovate Indonesia Flagship Publication ADB Kita Melakukan Survei Terhadap 1200 Perusahaan Di Indonesia Itu Kita Menemui Bahwa Hanya 33% Dari Firma Yang Kita Survei Itu Di Manufacturing Sektor Itu Yang Mengetahui Tentang AI Terus Juga Dari 50% Respondent Kita Itu Yang Merasa Penting Untuk Bisa Melakukan Apa Namanya Technological Upgrading Jadi Memang Kesadarannya Ini Masih Belum Belum Besar Dan Ini Memang Menjadi Tantangan Tersendiri Untuk Kita Terus Juga Kita Hal Hal Lain Yang Perlu Dilakukan Untuk Bisa Kita Catch up Adalah Terkait Dengan Hal Ini Perlu Ada Upaya Untuk Mendorong Firma-firma Di Indonesia Untuk Mengadopsi Teknologi Dan Mengadopsi Maupun Melakukan Upgrading Teknologi Terus Juga Kita Bagaimana Untuk Bisa Memfasilitate Akses Untuk Low Cost Plug and Play Technology Untuk UMKM Kita Sekarang Saya Lihat Sudah Semakin Banyak UMKM Kita Yang Sudah Terlibat Di dalam Fintech Ikut masuk Dalam arus Fintech Sehingga Misalnya Saya Pesen Makanan Bisa Melalui Gojek Atau Melalui Grab Dan Itu Sudah Satu Langkah Yang Ini Tetapi Saya Lihat Ini Masih Belum Masih Belum Merata Aplikasi Penggunaan Aplikasi Teknologi Untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis Di Tingkat UMKM Jadi Ini Sesuatu Hal Yang Saya Pertanyaan Kita Coba Mencari Pemerintah Lembaga Lembaga Seperti ADB Dan Lembaga Lembaga Lainnya Mungkin Seperti KADEN Juga Bisa Terus Mencoba Untuk Mendorong Supaya Firma-firma Di Indonesia Baik dari tingkat Baik Pusahaan Besar Menengah Maupun Pusahaan Dan Mikro Untuk Terus Menggunakan Teknologi Karena Ruang Untuk Berkembang Itu Masih Cukup Besar Jadi Kalau Kita Lihat Posisi Indonesia Dalam Perjalanan Transformasi Teknologi Sebenarnya Pemerintah Sudah Memberikan Berbagai Insentif Jadi Ada Super Deduction Untuk Training Fokasi Untuk R&D Juga Ada Insentif Dan Bahkan Ada Super Tax Deduction Sekitar 300% Untuk R&D Dan 200% Deduction Untuk Perusahaan Yang ingin Melakukan Yang memberikan Ruang Untuk Apa namanya Pemagangan Internship Maupun Yang Melakukan Proses Pengajaran Untuk Membangun Sumber daya Manusia Jadi Ini satu Saya pikir Memang Satu Bentuk Fiscal Incentive Yang Sangat Penting Karena Pada Saat Ini Kalau Kita Lihat R&D Expenditure Di Indonesia Itu Masih Amat Sangat Terbatas Jadi Sekarang Itu National R&D Expenditure Di Indonesia Itu Hanya 0.08 0.08 Dari GDP Jadi Kalau Kita Bandingkan Dengan ASEAN ASEAN Itu Sekitar 0.70 Jadi Kita Itu Seper Sepuluh Kira-kira Hampir Seper Sepuluh Dari Rata-rata ASEAN Untuk Pembiayaan Di bidang R&D Tentu Disitu Ada Ada Deviasi Ada Perbedaan Negara-negara Seperti Singapura Sangat Tinggi Negara-negara Mungkin Di Mekong Lau Atau Myanmar Mungkin Masih Relatif Rendah Tapi Indonesia Itu Posisinya Sebenarnya Masih Sangat Rendah Di bidang Ini Selain Itu Kalau Kita Lihat Di Dalam R&D Jadi Bukan Hanya R&D Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tapi Oleh Swasta Itu Angkanya Masih Sangat Kecil Jadi Kalau Kita Lihat Pembiayaan R&D Di Indonesia Itu Hanya 26% Sedangkan Di ASEAN Itu Sekitar 46% Nah Selain Itu Juga Misalnya Aplikasi Paten Per Sejuta Penduduk Itu Di Indonesia Hanya 37 Di ASEAN Itu 348 Terus Juga Scientific Ataupun Technical Journal Articles Per Sejuta Penduduk Di Indonesia Itu Hanya 30 Rata ASEAN Per 112 Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Adalah Satu Hal Yang Memang Kita Perlu Peningkatan Yang Lebih Besar Yaitu Bagaimana Coba Mengembangkan Sumber Daya Dan Mengembangkan Semangat R&D Di Indonesia Jadi Incentive Fiskal Saya pikir Bagus Infrastasi Besar Infrastruktur Digital Juga 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 Paket Paket Ekonomi Itu Untuk Mendukung E-commerce Saya Apa Namanya Saya Juga Apreciate Terus Juga Ada Inisiatif Making Indonesia 4.0 Ini Juga Saya Jadi Ini Sedikit Saya Bicara Tentang ADB ADB Ini Kita Adalah International Financial Institution Multilateral Development Bags Yang Juga Menganggap Diri Sebagai Mitra Pembangunan Pemerintah Nah Kita Itu Juga Setiap Beberapa Tahun Sekali Itu Kita Melakukan Country Partnership Strategi Dengan Pemerintah Jadi Kita Mengadentif Di area Mana Yang Kita Bisa Berperan Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Pemerintah Jadi Tahun 2020 2024 Itu Kita Ada Beberapa Area Yang Kita Mencoba Untuk Membantu Mendukung Prioritas Pemerintah Di Antaranya Itu Jadi Ada Tiga Strategic Pathways Kita Ada Tiga Area Strategis Yaitu Improving Wellbeing Yaitu Tentang Semudah Daya Manusia Terus Ada Bagaimana Caranya Memperkepat Ketubuhan Ekonomi Atau Perbaikan Ekonomi Yang Ketiga Itu Adalah Structing Resilience Nah Di Antaranya Itu Kita Mencoba Untuk Memperbaiki Educational Quality Workforce Skill Dan Juga Salah Satu Crosscutting Teams Kita Itu Adalah Tentang Digitalization And Technological Transformation Nah Mungkin Slide berikutnya Pak Pak Chai Jadi Ini Berbagai Contoh Yang Telah Kita Lakukan Untuk Mencoba Untuk Membeli Solusi Digital Bagi Indonesia Dari Dalam Proyek Kita Jadi Kita Kemaren Dengan Kementerian Apa Kementerian Pendidikan Tinggi Ristek Dikti Itu Kita Ada Proyek Polytechnic Education Development Project Yaitu Kita Memberikan Pelatihan Kepada 34 Atau Kita Meningkatkan Kualitas 34 Polytechnic Di Seluruh Indonesia Di Antaranya Untuk Memberikan Pelatihan Yang Relevat Di Industri 4.0 Seperti Cyber Security Big Data Analytics Artificial Intelligence Dan Robotics Selain Itu Kita Mencoba Dalam Program Ada Lagi Proyek Sudah Kita Lakukan Yaitu Kita Coba Membantu Universitas Terbuka Membangun Sistem Credential Nasional Berbasis Blockchain Dan Membantu Indonesian Cyber Education Institute Mendesain Platform Pelatihan Online Untuk Kalian Di Bidang Industri 4.0 Saat 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 Kita Sedang Mencoba Untuk Membangun Pusat Riset Untuk Mobil Listrik Dan Robotics Di ITS Surabaya Seter Rumah Sakit Kampus Dan Pusat Riset Kesehatan Dan Bertehnologi Tinggi Di Universitas Lampung Dan Ini Proyeknya Sedang Kita Finalkan Dengan Pemerintah Dan Yang Sedang Kita Rencanakan Untuk Lakukan Ini Promoting Research And Innovation Through Science And Technoparks Jadi Kita Akan Mencoba Untuk Memodernisasi Sejumlah Science Dan Technoparks Di Indonesia Bekerja Sama Dengan Kemen Ristek Dikti Bekerja Sama Dengan Brain Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan Juga Dengan Berbagai Kampus Di Indonesia Jadi Untuk Meningkatkan Kemampuan Science Dan Technopark Untuk Melakukan Penelitian Sesuai Kebutuhan Industri Jadi Polytechnic Education Development Project Aksi Ini Proyek Yang Sudah Berjalan Yang Dua Lagi Ini Adalah Proyek Yang Sedang Kita Susun Dengan Pemerintah Solusi Digital Yang Kedua Yang Ditawarkan Oleh ADB Yang Kita Lakukan Ini Kita Sedang Mempromosikan Innovative Financial Inclusion Program Jadi Kita Mencoba Untuk Memperkuat Perangkat Peraturan Dan Infrastruktur Untuk Financial Inclusion Kita Juga Memperluas Akses Finansial Berbasis Teknologi Inovatif Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Ini Kita Bekerjasama Dengan Kemen RISK Untuk Yang Ini Yang Dua Ini Kita Bekerjasama Dengan Kemeng Kuperekonomian Terus Juga Dengan OJK Kita Coba Meningkatkan Pengawasan Dan Pelindungan Konsumen Di Sektor Inklusi Finansial Memperkuat Perangkat Peraturan Infrastruktur Bagi Inklusi Finansial Kita Lakukan Juga Dengan BKF Akses Finansial Berbasis Teknologi Inovatif Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Itu Dengan Kemen Kuperekonomian Dekatkan Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen Di Sektor Inklusi Finansial Itu Dengan OJK Jadi Ini Ada Beberapa Fitur Inovatif Dari Poyak Kita Ini Yang Apa Namanya Yang Nanti Bisa Saya Share Slide Slide Berikutnya Pak Cah Terus Juga Solusi Digital Kota Makassar Juga Coba Untuk Membantu Mereka Dalam Melakukan Pendataan Tentang Pola Transmisi COVID-19 Maupun Kondisi Kepedudukan Dengan Melakukan Analisis Data Dan Visualisasi Berdasarkan Geographic Information System Terus Juga Kita Untuk Membantu Pemerintah Dalam Melakukan Emergency Assistance For Rehabilitation And Reconstruction Di Sulawesi Tengah Kita Bekerjasama Dengan European Space Agency Melakukan Pelatihan Bagi Pegawai Pemerintah Dan Memanfaatkan Produk-produk Observasi Bumi Seperti Satelit Untuk Mendukung Proses Reconstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana Dan Mengelola Daerah Aliran Sungai Di Indonesia Slide Berikutnya Jadi Ini Untuk Informasi Saja Mungkin Teman-teman Ada Yang Tertarik Kita Hari Selasa Minggu Depan Kita Hari Rabu Minggu Depan Kita Akan Melakukan Siposium Apa Namanya Terkait Dengan The New Formula Driving Economic Recovery Through Digital Transformation Akan Salah Satu Keynote Speakernya Adalah Ibu Sri Muriani Selain Itu Pak Nadiem Makarim Akan Menjadi Salah Satu Pembicara Dari Berbagai Pembicara Lainnya Yang Akan Hadir Dalam Siposium Ini Saya Mengundang Teman-teman Semua Yang Ada Di Sini Untuk Bisa Ikut Hadir Dalam Acara Tersebut Registrasinya Gratis Itu Ada Linknya Untuk Melakukan Registrasi Slide Terakhir Ini Statement Dari Ibu Sri Muriani Bahwa Inovasi Dan Teknologi Baru Berperan Krusial Dalam Memastikan Agar Dunia Industri Makin Produktif Karena Dapat Mengelola Sumber Daya Dengan Lebih Baik Menciptakan Produk Baru Dan Memperluas Pasal Jadi Inovasi Dan Transformasi Teknologi Itu Adalah Krusial Untuk Negara Seperti Indonesia Untuk Melakukan Economic League Tidak Hanya Perusahaan Yang Bisa Melakukan Quantum Dengan Teknologi Tapi Juga Bangsa Dan Negara ADB Selaku Lembaga Keuangan Internasional Mitra Pembangunan Pemerintah Siap Terus Membantu Pemerintah Dalam Mencoba Untuk Menentukan Payah Ini Mungkin Sekian Saja Dari Saya Presentasinya Saya Akhiri Disini Pak Yogi Sebentar lagi Saya Akan Pamit Tapi Nanti Saya Akan Coba Lihat Apakah Saya Bisa Kembali Ke Dalam Luang Ini Terus Tidak Nanti Ada Staff Saya Pak Haji Yang Bisa Ikut Terus 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 Pak Pak Saya Boleh Tanya Satu Question Pak Terakhir Pak Siap Pak Ya Oke So Prinsipnya ADB Sudah Lama Pak Memonitor Indonesia Mengawasi Mempelajari Ya Seperti itu Jadi Tadi Bapak Juga Share Mengenai Posisi Indonesia Ya Dalam Hal Transformasi Digital Dalam Satu Angle Saja Di Sana Nah Bapak Punya Juga Perspektif Mengenai Indonesia Disini Ini Yang Kita Kita Ingin Tahu Pak Boleh Gak Pak Transformasi Digital Sudah Lama Pak Di Perbincangkan Nah Model Yang Paling Terbaik Seperti Apa Buat Indonesia Agar Kita Kadang-kadang Tantangan Kita Pertama Di Polisi Memang Pemerintah Membantu Polisi Di Sana Tapi Ada Masalah Investasi Pak Duitnya Gak Ada Pak Banyak Perusahaan Yang Kita Digital Digital Oke Bagus Pengen Tapi Duitnya Gak Ada Pak Nah Ini Bantuannya Dari Mana Apalagi Setelah Covid Di Pak Cashflow Habis Juga Teman-teman Semua Disini Nah Ketiga Adalah Tantangan Human Yang Masih Challenge Di Sana Nah Dalam Hal Bisa Merealisasikan Ya Untuk Bisa Tadi Kita Mengatakan Menyalip Catch up Negara Lain Itu Luar Biasa Nah Kita Perlu Gambaran Yang Clear Pak Kita Punya Model Yang Mana Apa Yang Mesti Dilakukan Pertama Disini Apakah Kita Jalankan Bersama Sama Ini Semua Tugasnya Siapa Semua Nah Tadi Bapak Katakan Antara Pemerintah Dengan Swasta Juga Punya Tugasnya Masing Nah Kita Di Swasta Juga Demikian Apakah Kita Dari Kadin Disini Apa Yang Kita Mesti Lakukan Kita Bantu Disini Dengan Challenge Yang Berbagai Macam Hal Itu Tadi Kalau Kita Langsung Ke Pengusaha Banyak Yang Mengatakan Bahwa Dalam Hal East of Doing Bisnis Kita Masih Problem Pak Disana Jadi Tantangan Itu Makanya Kalau Kita Lihat Dana Yang Didepositokan Sekarang Makin Banyak Pak Disana Itu Uang Bisa Dipakai Sebenarnya Buat Transformasi Digital Tapi Mereka Tidak Pak Tidak Tidak Tantangan Membuka Usaha Tidak Mudah Di Indonesia Disana Mudah-mudahan Omnibus Law Ini Tepat Dieksekusi Sehingga Mereka Bisa Cairkan Transformasi Itu Kepada Pembangunan Yang Aserasi Mudah-mudahan Tahun Depan Tapi Dari Perspektif Yang Terbaik Buat Kita Step By Step Membangun Disini Makasih Pak Silahkan Jadi Pak Gini Kalau Bagi Saya Kalau Misalnya Bapak Tanya Ke Saya Modal Pembangunan Yang Paling Baik Di Indonesia Itu Memang Modal Pembangunan Dimana Ada Kerjasama Antara Pemerintah 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 Memberikan Pada Dasarnya Itu Policy Memberikan Regulatory Apa Namanya Creating Enabling Environment Terus Enabling Environment Itu Harus Sifatnya Predictable Jadi Masalah Itu Adalah Ketika Enabling Environment Ini Apa Namanya Mungkin Sedang Diciptakan Oleh Pemerintah Tapi Pelaksanaannya Itu Tidak Berjalan Dengan Baik Sekarang Saya Pikir Kalau Misalnya Dalam Apa Satu Tantangan Kita Ini Sebagai Negara Yang Desentralisasi Memang Terkadang Ini Banyak Sekali Kebijakan Itu Banyak Sekali Yang Dipegang Ini Tidak Ada Satu Pihak Memang Memiliki Kewenangan Yang Total Dalam Melakukan Satu Pihak Saya Lihat Omnibro Ini Katanya Akan Mencoba Untuk Meresentralisasi Berbagai Keputusan Saya Tidak Tau Apakah Itu Hal Yang Baik Atau Tidak Tetapi Yang Penting Bagi Indonesia Saya Pikir Dua Hal Yang Penting Pertama Adalah Putusan Beberapa Hal Pertama Itu Adalah Kebijakan Pemerintah Itu Harus Jelas Konsisten Dilaksanakan Yang Kedua Juga Kalau Menurut Saya Itu Harus Ada Apa Namanya Kemampu Jadi Saya Lihat Ini Controversial Ya Mungkin Tapi Ini Off the Record Tapi Saya Lihat Kadang Di Indonesia Ini Yang Jadi Masalah Kenapa Misalnya Ketika Ada Perang Dagang Antara Kina Dan Amerika Perusahaan Itu Banyak Larinya Ke Vietnam Tidak Indonesia Karena Memang Kemudahan Untuk Berusaha Kemudahan Untuk Berusaha Itu Termasuk Di Dalamnya Katakan Meng-hire Seseorang Melepaskan Seseorang Jika Dia Tidak Bisa Tidak Cakep Dalam Melakukan Pekerjaan Nah Itu Di Indonesia Ease Of Doing Business Ini Yang Masih Sangat Sulit Dan Ini Coba Di-address Oleh Omnibus Law Tetapi Tentu Memang Ada Tetapi Yang Penting Kesejahteraan Hak Dan Kesejahteraan Dari Para Buruh Atau Para Pekerja Itu Tetap Harus Dipehatikan Nah Ini Yang Saya Pikir Menjadi Tantangan Untuk Memastikan Bahwa Para Pihak Itu Merasa Bahwa Semua Berbagai Kementingan Ini Terakomodir Melalui Omnibus Law Saya Pikir Omnibus Law Itu Upaya Yang Maju Kalau Memang Diimplementasi Secara Benar Dan Secara Baik Nah Rule Of Law Menjadi Satu Masalah Jadi Sekarang Ini Di Indonesia Kenapa Kita Lihat Paten Itu Rendah Kenapa Kita Lihat Apa Namanya Apa Orang Kadang-kadang Takut Berusaha Di Indonesia Karena Ketika Ada Ketentuan Di Pengadilan Itu Kadang-kadang Hari Ini Kita Pikir Sudah Peraturan Itu Sudah Sifatnya Final And Binding Nanti Ada Lagi PK Habis Itu Habis PK Ada Lagi PK Atas PK Dan Sebagainya Itu Semua Memberikan Masalah Yang Tidak Pasti Jadi Jadi Saya Pikir Pak Itu Hal-hal Yang Yang Mungkin Perlu Menjadi Catatan Saya Mohon Maaf Pak Ini Saya Betul-betul Sudah Harus Sudah Harus Pergi Nanti Saya Coba Terlibat Dalam Diskusi Lagi Pak Ketika Saya Selesai Meeting Ya Pak Ya Oke Makasih Pak Kita Lanjut Pak Oke So Tadi Sesi Pertamanya Kita Sudah Banyak Sekali Data Jadi Mudah-mudah Nanti Kita Bisa Share Kepada Para Peserta Disini Melihat Posisi Indonesia Disini So Di ASEAN Kita Masih Punya Tantangan Kesempatan Untuk Bisa Maju Disini Oke Jadi Mudah-mudahan Kita Bahas Nah Hari Ini Saya Juga Ada Satu Tamu Speaker Yaitu Pak Primus Dori Mulu Disini Dari Investor Deli Selamat Siang Pak Primus Apa Kabar Pak Mood Nya Pak Belum Dibuka Pak Oke Selamat Siang Pak Yongki Selamat Siang Terima Kasih Pak Oke Pak Primus Silahkan Pak Bapak Punya Materi Untuk Dishare Pada Kita Saya Tidak Bikin Materi Pak Oke Mungkin Bapak Mau Ada sesi Penjelasan Dulu Dari Bapak Pandangan Bapak Mengenai Transformasi Digital Dari Perspektif Pak Primus Yang Sudah Bertahun Tahun Pengalaman Disini Pak Sebelum Nanti Saya Lanjut Dengan Question Answer Ke Bapak Langsung Silahkan Pak Baik Jadi Terima Kasih Pak Saya Lihat Pengembacara Hebat-hebat Tadi Pak Saya Tadi Luar Biasa Pengantar Dari Ibu 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 Sinta Ibu Sinta Kemudian Sementara Yang Dari Pak Dari Pak Tadi Iya Luar Biasa Kemudian Pak David Dari Sisko Saya Sebagai Pertawan Pak Saya Melihat Kita Sudah Masuk Era 4.0 Era Digital Ini Dari Kami Pekerja Media Itu Kami Sangat Mendukung Mendorong Agar Kita Segera Masuk Ke Era Digital Ini Pak Jika Presiden Meluncurkan Transformasi Digital Itu Semua Media Mendukung Kemudian Pandemi COVID-19 Saya Setuju Dengan Pembicaraan Dua Sebelumnya Itu Mendorong Mempercepat Kita Masuk Era Digital Nah Tentang Kami Dulu Pak Jadi Kalau Kami Melihat Dari 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 Kami Yang Sangat Terpukul Dengan Digitalisasi Mas Media Kelihat Koran Sudah Dain Koran Ya Koran Cetak Dain Kemudian Televisi Juga Portal Portal Berita Juga Tapi Kami Sebagai Pekerja Media Menyadari Peran Pers Peran Pers Penting Sekali Buat Bangsa Ini Karena Majuan Digitalisasi Dengan Memberi Kemungkinan Besar Kepada Setiap Orang Untuk Memberitakan Apa Saja Lewat Sosmed Bahkan Lewat VA Dia Bisa Forward Apa Saja Itu Menimbulkan Hoax Kita Baru Saja Mengalami Demo Besar Minggu Lalu Mulai Dari Tanggal 6 Tanggal 5 Itu DPR Menyetujui RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Kemudian Tanggal 6 Demo Terbesar Tanggal 8 Sampai Ada Kerusakan Nah Itu Luar Biasa Di Sosial Media Sosial Media Luar Biasa Kemudian Ada Portal Portal Berita Yang Memang Abal-Abal Nah Disini Pak Yongki Kami Menyakankan Pemerintah Harus Memperhatikan Peran Dari Media Masa Media Masa Menstrim Media Masa Harus Utama Agar Media Masa Benar-benar Berperan Untuk Menyampaikan Informasi Yang Benar Itu PRC Itu Nomor Satu Dia Itu Punya Tugas Fungsi Itu To inform Fakta Menyampaikan Fakta Yang Sebenarnya Itu Nomor Satu Yang Kedua Dia Punya Fungsi Untuk Edukasi To Educate Jadi Mendidik Yang Ketiga Dia Influence Nah Influence Kemana Tentu Saja Sesuai Dengan Cita-cita Proklamasi Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Kita Bahwa Kita Semua Pemberitan Media Masa Di Indonesia Harus Mendorong Orang Agar Makin Makbur Nah Undang-undang Ciptaker Ini Kan Mendorong Orang Untuk Makin Makbur Kemudian Kita Harus Memahami Menjalankan Nilai-nilai Pancasila Nah Ini Sekarang Ini Media Masa Dalam Tantangan Benar-benar Dalam Tantangan Bagaimana Sekarang Media Masa Berusaha Exist Kami Waktu Pandemi Ini Kami Sudah Bekerja Kalau Diprint Semuanya Rumah Kalau Koran Rumah Semua Kami Sudah Pakai E-Paper E-Paper Itu Sudah Menjangkau Dunia Walaupun Tidak Print Tetapi E-Paper Sudah Menjangkau Siapapun Bisa Mengakses E-Paper Investor Daily Dengan Media Yang lain Pun Dari Mana Saja Selama Ada Jaring Internet Kemudian Portal Berita Semua Itu Dari Rumah Memantau Berita Mau Tidak Mau Dari Lapangan Tapi Kalau Seperti Ini Kita Bisa Dapat Berita Jadi Sekarang Menteri Keuangan Para Menteri Semua Presiden Menyampaikan Berita Lewat Online Itu Sangat Membantu Kita Agar Kita Bisa Mematuhi Protokol Kesehatan Nah Dari Proses Begitu Dari Bertawan Mengirim Berita Para Editor Sudah Bekerja Di rumah Langsung Layout Semua Langsung Kirim Percetakan Kemudian Kalau E-Paper Langsung Kita Viralkan Nah Kalau Televisi Televisi Itu Sebagian Bisa Kerja Rumah Tetapi Peralat Televisi Kan Peralat Tanya Banyak Sekali Dan Rumit Sekali Tidak Semua Perangkat Kerja Itu Bisa Dibawa Ke Rumah Dia Tidak Seperti Laptop Segama Di rumah Jadi Kalau Televisi Dia Harus Di Kantor Dia Harus Di Gedung Siaran Itu Nah Saya Kebetulan Selain Investor Deli Saya Menjadi Pemimpir Dasi Dari Bekerja Televisi Nah Jadi Kami Sudah Betul Masuk Pada Era Digital Payongki Kita Bekerja Nah Itu Tentang Kami Nah Kalau Bagaimana Mendorong Indonesia Ke Digital Era Digital Kami Melihat Kita Punya Beberapa Problem Pertama Soal Jaringan Internet Dan Infrastruktur Kita Itu Belum Menjangkau Se Indonesia Ini Menyebabkan Ketimpangan Membuat Apa Namanya Ketidak Maratan Ada Sekitar 30-40% Wilayah Indonesia Yang Belum Jangkau Internet Yang 60-70% Yang Ada Jaringan Internet Itu Pun Naik Turun Keandalannya Nah Di Jakarta Pun Kalau Kita Pakai Begini Pun Ada Yang Suara Nggak Keluar Jadi Keandalan Infrastruktur Ini Yang Belum Ini Harus Diselesaikan Kalau Memang Kita Masuk Era Digital Dari Infrastruktur Harus memberi Kesempatan Yang Sama Petani Petani Dari Sumater Kalimantan Sulawesi Sampai Papua Meluku Juga Bisa Menggunakan Jaring Internet Dengan Baik Nah Itu Pertama Karena Kami Melihat Ini Dengan Orang Penjualan Online Petani Dari Desa Pun Ada Jaring Internet Dia Bisa Menjual Produknya Buka Website Sudah Bisa Jual Orang Loh Negi Bisa Memesan Nah Ini Kesempatan Untuk Justru Meningkatkan Ekonomi Rakyat Kalau Ini Didorong Infrastruktur Kemudian Problem Yang Kedua Yang Kami Lihat Adalah Masalah Data Nah Kita Lihat Kayak Cisco Semua Perusahaan ICT Itu Memperhatikan Data Tapi Di Indonesia Ini Persoalan Data Itu Sudah Tujuh Presiden Sampai Hari Ini Data Tidak Selesai Presiden Jokowi Mencanangkan Indonesia Satu Data Tapi Data Kita Masalah Kita Lihat Dengan Pandemi COVID-19 Ada Perlindungan Sosial Dana-dana Bantuan Banyak Ribut Karena Datanya Tidak Pak Yogi Dikadin Juga Masalah Data Nah Ini Bisa Enggak Dengan Teknologi Kita Membantu Pemerintah Membantu Instansi Pemerintah Instansi Swasta Semua Kita Bisa Memwujudkan Satu Data Data Itu Harus Kredibel Harus Diakui Oleh Dunia Data Itu Nah Kami Dapat Informasi Dari Kominfo Bahwa Indonesia Ada Ada Sekian Ribu Sekian Ribu Data Pusat Data Tapi Cuma Tiga Persen Yang Diakui Oleh Dunia Standar Membunuhi Standar Global Nah Ada Tiga Persen Itu pun Masih Masalah Nah Kita Kita Lihat Pak Yungki Saya Menulis Tentang COVID-19 Jadi Saya Memperhatikan Kesihatan Coba Kalau Saya Saya rumah Di Cebubur Kalau Saya sakit Perobat di Jakarta Utara Sama Rumah sakit Di sana Buka Nama Saya Rekam Medik Tidak Ada Rewat Penyakit Saya Tidak Ada Mestinya Indonesia Dibantu Dengan Digital Ini Kalau Pak Yungki Ke Papua Masuk Kesentani Rumah Sakit Misalnya Buka Data Di Puskes Masana Nama Pak Yungki Ada Rekam Medik Ada Nah Ini Salah satu Contoh Indonesia Harus memberi Solusi Untuk Begini-begini Di bidang Kesehatan Pak Nah Kalau Itu Jadi Saya Pikir Lumayan Tapi Ini Sekali Lagi Seperti Pembencara Dahulu Ini Sangat Ditentukan Oleh Regulasi Pak Bagaimana Kalau Kita Lihat Di Kementerian Kesehatan Saya Baru Tahu Ternyata Bukan Hanya Ego Sektoral Tetapi Di Kementerian Kesehatan Itu Berlaku Ego Subsektoral Kenapa Setiap Direktor Direktoral Itu Punya Data Sendiri Sendiri Enggak Bisa Disatukan Karena Punya Vendor Sendiri Sendiri Jadi Disitu Ada Masalah Itu Pak Dari Saya Makasih Mantap Pak Intinya Ini Cocok Banget Kita Tanya Master Yang Pegang Data Disini Mudah Pak David Punya Solusi Punya Gambaran Sehingga Nanti Kalau ada Sesuatu Krisis Lagi Kita Bisa Handle Secara Lebih Mudah Pak David Selamat Siang Pak David Apa Kabar Ya Oke Pak Pak Mohon Jelaskan Mengenai Apa Namanya Cisco Apa Yang Cisco Bisa Tawarkan Kepada Transformasi Digital Indonesia Dan Juga Mungkin Bisa Jawab Beberapa Tadi Masukkan Dari Pak Primus Disitu Pak Silahkan Pak David Makasih Pak Tadi Udah Panas Ini Sebenarnya Diskusi Semoga Abis ini Makin Hangat Diskusi Tadi Dari Pak Rudi Pak Saib Pak Primus Barusan Pak Yongki Juga Jadi Kita Share Sedikit Jadi Mungkin Di depan Saya Berikan Sedikit Teknik Dan Kebelakang Mungkin Kita Cerita Apa Yang Kita Kerjakan Tadi Sudah Difference Sebenarnya Dengan Pak Saib Dan Pak Primus Barusan Beberapa Topik Yang Sangat Belakangan Ini Terutama Oke Jadi Sekarang Semua Pengusaha Itu Berpikir Gak Cuma Pengusaha Nanti Kita Lihat Pengusaha Arsitek Pengembang Pengembang Properti Dokter Rumah Sakit Itu Semua Juga Berpikir Bahkan Kepala Daerah Juga Berpikir Ini Kedepan Kekiri Atau Kekanan Jadi Banyak Sekali Opsi Dan Tapi Ini Ada Survei Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Marketing Konsultan Jadi Di Di Untara 500 Perusahaan Terbesar Di Dunia Gak Jauh Jauh Pak Dari Yang Bapak Ibu Anggota Kadin Sedang Pikirkan Jadi Kalau Dari Cisco Kita Lihat Kemacetan Itu Pertama Kali PSBB Ya Traffic Lalu Lintas Hilang Lalu Lintas 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 Itu Larinya Kemana Larinya Ke Digital Jadi Yang Tadinya Mobil-mobil Berseliwuran Di Jalan Kalau Mereka Gak Ketempat Merapat Atau Gak Ketempat Mereka Rapat Pake Digital Jadi Kita Lihat Lalu Lintas Berpindah Jadi Gak Gak Di Jalan Raya Tapi Di Internet Semua Kita Lihat Di Internet Karena Cisco Sebagai Salah Pelopor Di Bidang Internet Ini Dari 1984 Kita Lihat Lalu Lintas Fisik Berubah Menjadi Lalu Lintas Digital Tapi Di Dunia Kita Melihat Itu Sangat Spike Jadi Pertanyaan Apakah Nanti Semua Work From Home Ternyata Enggak Kita Lihat Nanti Juga Apakah Travel Untuk Bisnis Akan Kembali Ke Era Sebelum Kita Pandemi Ternyata Banyak Yang Bilang Enggak Ini Surveinya Apakah Transformasi Teknologi Akan Terus Terakselersi Itu Udah Pasti Dan Capital Spending Memang Ngerap Semua 2020 Secara Global Tapi Ini Kita Sudah Di Penghujung Tahun Dan Ini Surveinya Dilakukan Di Baru Baru Ini 2021 Harapannya Memang Banyak Yang Menaruh Harapan Akhir Tahun Semoga Terjadi Sebuah Ada Solusi Dan Kita Lihat Yang Ini Tadi Saya Cerita E-commerce Naik 27% Cloud Services Video Video Conferencing Cyber Security Pak Ini Pak Primos Berita-berita Hox Wah Itu Naik Jauh Sekali Pak Dan Sebenarnya Teknologinya Ada Pak Dari Cisco Kita Bisa Menyari Trending Kita Ada Deep Package Inspection Mulai Dari Istilahnya Lalu Lintas Dari Antara Orang Ke Orang Media Sosial Sampai Lalu Lintas Mesin Mesin Di Pabrik Kita Bisa Memastikan Mesin Mesin Di Pabrik Itu Tidak Sampai Kena Hake Kalau Manager Pabrik Dari Luar Dari Luar Tiba Tiba Ada Nyusuk Di Tengah Itu Kena Hake Jadi Kita Teknologinya Untuk Cyber Security Juga Video Conferencing Sudah Pasti Seperti Webex Ini Memang Banyakan Dipakai Untuk Mission Critical Jadi VVIP Seperti Cardin Seperti Meeting Kenegaraan Itu Rata-rata Menggunakan Webex Dan Cloud Services Juga Kita Enable Kita Bukan Jualan Cloud Tapi Kita Cloud Cloud Besar Vendor Baik Itu Yang Internasional Maupun Yang Lokal Itu Menggunakan Teknologi Cisco Di Belakang Cloud Mereka Jadi Itu Yang Kita Enable Nah Ini Tadi Pertanyaannya Dari Pak Said Juga Jadi Itu Bukan Consen Satu Atau Dua Tapi Secara Global Semua Pengusaha Itu Berpikir Bagaimana Kalau Ada Globet Buah Nah Ini Kita Mungkin Di Indonesia Karena Tropis Kita Tidak Terlalu Berasa Tapi Kalau Di Negara Subtropis Ini Sudah Mulai Masuk Musim Gugur Musim Gugur Bentar Ini Musim Dingin Nah Itu Biasanya Dekan Karena Biasanya Tidak Ada Covid Musim Dingin Musim Flu Kalau Di Indonesia Kemarin Saya Sempat Diskusi Dengan Para Dokter Juga Dok Apakah Musim Hujan Ini Akan Naik Memang Ada Kemungkinan Tapi Selain Itu Ada Kemungkinan Naik Demak Berdarah Jadi Ini Kombinasi Jadi Itu Menjadi Konsen Baik Dari Setiap Sampai Pemimpin Masyarakat Bagaimana Impactnya Global Downtown Financial Impactnya Juga Terus Bagaimana Dunia Kerja Kita Kedepan Flexible Seperti Apa Bagaimana Usaha Saya Supaya Bisa Tetap Tangguh Karena Ini Seperti Shok Pertama Tapi Habis Itu Kita Jadi Kita Kalau Bikin Usaha Pengen Yang Flexible Jadi Infrastruktur Bisa Flexible Tadi Pak Primus Bidang Kalau Dunia Pertelevisian Itu Semua High-end Audio Visual Video Perangkatnya Di Studio Pak Sekarang Kita Mulai Lihat Ada Trendnya Mulai Shifting Jadi Gimana Caranya Kita Bikin Studio Portable Jadi Itu Perangkat Bisa Dibawa Kemanapun Narasumber Kita Datangin Dengan Kamera Yang High Resolution Lighting Mantap Tapi Itu Distributed Jadi Orang Sudah Mulai Berpikir Bagaimana Tetap Bisa Jalan Bisnisnya Mau Ada Pandemi Ataupun COVID-19 Atau COVID-20 Atau Yang Berikutnya Apa Tapi Itu Sudah Jadi Makanan Sehari-hari Orang Berpikir Jadi Sudah Nggak Kayak Dulu Nanti Mungkin Biasa-biasa Nggak Ada Resiko Tapi Sekarang Orang Sangat Aware Akan Resiko Nah Ini Situasi Sekarang 90% Work From Home Tapi Apakah Akan Seperti Ini Terus Kita Lihat Secara Survei Global Nggak Akan Ada Yang Kembali Ke Kantor Ini Mungkin Global 30% Kalau Di Indonesia Kita Sangat Aware Bahwa Teman-teman Kita Dan Kita Yang Bisa Work From Home Sebenarnya Sangat Privileged Sangat Mendapatkan Keistinauan Tapi Banyak Teman-teman Yang Mereka Benar-benar Mesti Bekerja Dengan Tangannya Di Lapangan Jadi Kita Akan Lihat Work From Home Ada Sebagian Tapi Akan Sebagian Lagi Kembali Ke Pabrik Ke Kantor Ke Tempat Mereka Melakukan Operasional Usahanya Kita Lihat Juga IT Menjadi Salah Satu Driver Di Belakang Pertama Kita Juga Memastikan Bahwa Safety Productivity Itu Tidak Boleh Turun Untuk Memastikan Bahwa Sebuah Usaha Itu Tangguh Menghadapi Segala Macam Badai Baik Itu Pandemi Maupun Isu-isu Global Kedepannya Dan Juga Fleksibel Tadi Saya Bidang Fleksibel Saya Hari Butuhnya Segini Bayarnya Segini Saya Besok Butuhnya Lebih Tinggi Bayarnya Lebih Tinggi Seperti Ini Webex Kita Hari Ini Cuma Sekitar 100-200 Orang Tapi Gimana Kalau Yang Juin 1000 Orang 2000 Orang Itu Mesti Fleksibel Dari Segi Pembiayaannya Dan Bagaimana Capability Yang Baru Dan Ini Kita Lihat Orang Tempat Kerja Peralatan Semua Remote Bisa Dari Mana Aja Kapan Dimanapun Dan Di Belakang Sini Berbagai Infrastruktur Mungkin Lebih Orang IT Tapi Kita Mengasih Lihat Cisco Punya End To End Bagaimana Orang Bisa Bekerja Dari Mana Saja Peralatan Itu Bisa Beroperasi Dari Mana Saja Dan Aman Terutama Itu Juga Satu Yang Konsep Kita Secure Security Menjadi Salah Satu Tema Utama Mudah Beradaptasi Mudah Discalable Jadi Bisa Kalau Butuhnya Kecil Kecil Kalau Butuhnya Gede Sangat Flexible Dan Secure Itu Yang Kita Mesti Pastikan Jangan Sampai Kita Bisa Pabrik Kita Di Intip Sama Orang Lain Nah Ini Kita Lihat Fase Pertama Itu Respond And Retool Jadi Karena Baru Terjadi Pandemi Respond And Retool Fase Kedua Orang Mere Imagine Jadi Ini Kedepannya Kita Gak Cuma Bicara COVID Tapi Bicara Bagaimana Terjadi Krisis-krisis Yang Lain Bagaimana Usaha Saya Bisa Tetap Jalan Revenue Tetap Ada Apapun Yang Terjadi Ini Kita Punya Framework Bagaimana Dari Segi Aplikasi Kalau Dia Pake Aplikasi Di Handphone Usahanya E-commerce Bisa Tetap Jalan Pekerja Dan Collaboration Bisa Tetap Jalan Walaupun Apa Yang Terjadi Nah Ini Juga Beberapa Framework Yang Kita Juga Champion Di Indonesia Untuk Memastikan Sebuah Usaha Itu Tetap Berlangsung Di Tengah-tengah Pandemi Nah Ini Lebih Teknis Pak Jadi Kita Gak Masuk Kempe Teknis Kita Cisco Punya Dari Data Center Infrastruktur Security Collaboration Mobility Dan Tadi Di depan Kita Juga Share Banyak Aplikasi Mising Mereka Akan Refer To Cisco Jadi Istilahnya Kalau Istilah Anak Sekarang Bukan Kaleng-kaleng Jadi Mobile Banking Gak Boleh Ngeheng Gak Boleh Jangan Sampai Salah Transfor Saldo Itu Mereka Pasti Beralih Ke Cisco Dan Kita Banyak Sekali Framework Yang Kita Bisa Share Dengan Teman-teman Sekalian Kita Teknologis Cerita Apa Yang Kita Kerjakan Di Indonesia Selama Masa Pandemi Jadi Kita Ada Framework Namanya Country Digital Acceleration Indonesia Negara Pertama Di ASEAN Yang Ikut Waktu Itu 2018 Pak Ini Ada Pak Jokowi Pak Erlangga Pak Ibu Sri Mulyani Pak Lohut Waktu Itu Di Vietnam Kita Launch Ini Dengan Pak Presiden Bagaimana Cisco Sebagai Sebuah Powerhouse Digitalisasi Bisa Membantu Di Indonesia Ini Berapa Projek Projek Yang Sudah Berjalan Tapi Mungkin Kita Akan Highlight Selama PSBB Selama Pandemi Kita Ngapain Aja Ini Salah Satunya Jadi Bicara Rumah Sakit Kita Masuk Bantuin Teman-teman Di Pertamedica Dr. Fatema Di Sini Dan Dr. Linda Itu Banyak Yang Belum Aware Simpro Yang Lapangan Bola Sekarang Sudah Jadi Rumah Sakit Dan Mereka Dalam 30 Hari Convert Itu Lapangan Spatula Jadi Rumah Sakit Dan Kita Bantu Di Sana Bagaimana Ini Dokter Dengan PPD Lengkap Alat Pelindung Diri Yang Lengkap Bisa Tetap Koordinasi Dengan Dokter Di Luar Karena Yang Pakai APD Ini Pasti Yang Muda Muda Karena Yang Istilahnya Sudah Masuk Usia Beresiko Mereka Akan Dianjurkan Sebisa Mungkin Kalau Tidak Perlu Masuk Ke Ruang Jona Merah Ini Kita Bantu Di Sana Bagaimana Tapi Ilmunya Kan Yang Senior Dokter Senior Bagaimana Sedang Deploy Ke Rumah Sakit Rumah Sakit Pertamedica Yang Lain Ada 70 Rumah Sakit Dan Yang Major Itu Sekarang Sedang Deploy Solusi Ini Kita Mulai Waktu Itu Di Sintruk Ini Sekitar Bulan Mei Atau Juni Ada Press Release Nya Juga Digital Semua Selain Rumah Sakit Pertamedica Kita Berdasarkan Asosiasi Rumah Sakit Indonesia Tadi Bicara Pak Primus Scan Di Sedang Teknologinya Itu Sudah Ada Teknologi Apa Yang Bisa Dipakai Sekarang Tinggal Teman Teman Dari Regulator Bagaimana Bisa Mengkonekkan Jadi Kalau Bicara Datanya Kok Bisa Kebaca Dari Segi Teknologi Sebenarnya Dari Sisco Kita Sangat Open Dan Feksible Jadi Mau Dari Vendor Lain Kita Bisa Konekkan Juga Datanya Bisa Ngalir Dan Ini Dihadiri Para Direktur Sektor Kesehatan Ini Juga Waktu Pandemi Kita Sama Pak Ridwan Kamil Bagaimana Pemerintah Berjalan Tadi Yang Kalau Penprof Jabar Mereka Punya Program Anti Hox Jadi Bagaimana Social Media Itu Discan Lagi Trending Apa Nih Yang Lagi Trending Ini Hox Atau Bukan Nah Itu Secara Teknologi Sudah Sangat Memungkinkan Sekali Pak Dan Kita Juga Kontribut Disana Bagaimana Trend Itu Apa Dan Makanya Sekarang Kalau Ada Hox Atau Ada Ada Yang Bikin Aneh Aneh Di Digital Langkepnya Gampang Jadi Itu Juga Teknologi Kita Enable Disini Ini Salah Satu Layarnya Yang Yang Di Ujung Yang Hitam Merah 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 Itu Yang Hox Jadi Trending Hox Selain Itu Kita Juga Membantu Sinergi Dengan Dari Kementerian Perindustrian Men Ristek Kita Juga Banyak Ikutan Di Forum Berdikusi Bagaimana Kita Membangun Generasi Masa Depan Yang Lebih Tangguh Yang Lebih Kuat Jadi Teknologi Pembangunan Sumber Daya Manusianya Seperti Apa Making Indonesia 4.0 Ini Juga Salah Satu Di Tahun Lalu Mulai Dari Sektor Kesehatan Sampai Sektor Industri Sampai Sektor Transportasi Kita Bicara Bagaimana Kita Men Semuanya Mungkin Ini Juga Yang Besok Dan Minggu Depan Jadi Kita Tadi Bicara Sekarang Pengembang Berpikir Ini Kedepannya Apakah Bangun Apartemen Atau Bangun Rumah Tapak Komplek Kantoran Yang Seperti SGBD Di Sudirman Tamrin Tapi Begitu Ada Expose Ke Covid Itu Ditutup Semua Bagaimana Pembangunan Dari Segi Tata Ruang Wilayah Kedepannya Seperti Apa Nah Ini Kita Juga Welcome Teman-teman Yang Mau Dari Kadin Bagaimana Apakah Kedepan Saya Butuh Kantor Yang Gede Atau Saya Butuh Pabrik Yang Gede Tata Ruang Seperti Apa Nah Itu Kita Diskusi Besok Itu Sama Dengan Ikatan Ahli Perencana Jadi Teman-teman Arsitek Teman-teman Tata Ruang Teman-teman Teknik Sipil Bicara Bagaimana Kita Menghadapi Masa Setelah Pandemi Ini Kemudian Dari Sisi Tempat Kerja Sekarang Dari Sisi Kesehatan Kita Banyak Customer-customer Cisco Di dunia Usaha Bertanya Kapan Saya Mesti Rapid Test Kapan Mesti Contact Untuk Swap Test Karyawan Saya Udah Tidak Tetif Tapi Orangnya Baik-baik Saja Dia Mesti Di Apa Itu Perusahaan Apakah Kalau Dirumahkan Terus Berarti Gajinya Jalan Terus Itu Isu Yang Biasanya Dipikirkan Pengusaha Tidak Mungkin Dirumahkan Terus Orang Dia Baik Saja Hasil Tes Masih Positif Itu Seperti Apa Itu Bukan Cisco Yang Jawab Itu Kita Menjembatan Dengan Tenaga Kesehatan Tenaga Medis Di Sini Ada Dr. Grace Kalau Nggak Salah Yang Udah Join Kita Di Forum Ini Di Versi Jadi Minggu Depan Kita Bicara Teman Teman Yang Dari Dunia Usaha Boleh Bertanya Pertanya Apapun Yang Jawab Bukan Dari Dokter Dokter Yang Mumpuni Di Bidangnya Bagaimana Menangani Kesehatan Karyawan Dan Tetap Memastikan Usaha Kita Tetap Berjalan Dari Segi Medis Dan Kedepannya Bagaimana Kita Mengatur SOP SOP Karyawan Sip Sip Seperti Apa Ditanyakan Di Forum Diskusi Minggu Depan Nah Ini Terakhir Jadi Cisco Yang Sudah Dalam Di Indonesia Kita Sudah Melatih Sekitar 250 Ribu Tenaga Profesional Baik Mereka Kuliah Kita Latih Untuk Sertifikasi Internasional Yang Namanya Cisco Networking Academy Jadi Dia Dengan Sertifikasi Dari Cisco Ini Bisa Diterima Kerja Di Dunia IT Walaupun Misalnya Dia Belum Lulus Nari Kulianya Atau Masih Kuliah Itu Juga Bisa Ataupun Sebenarnya Profesinya Yang Lain Sekarang Mungkin Karena Di PHK Dia Perlu Untuk Menambah Skill Yang Baru Dia Bisa Ikutan Dan Disini Kita Lihat 26% Itu Yang Ikut Kam Wanita Jadi Kita Juga Gak Ada Kesannya IT Itu Pria 25% Yang Sekarang Belajar Juga Dari Kau Wanita Kita Sangat Mempromote Yang Namanya Inclusive Dan Diversity Culture Dan Ini Di Indonesia Ini Bukan Global 250 Itu Di Indonesia Kalau Global 7,8 Juta Murid Yang Sudah Kita Latih Di Institusi Ini Tadi Yang Bicara Pak Sahid AI IOT Teknologi Teknologi Menable Industry 4.0 Kita Udah Kerjakan Sudah Dan Terus Kita Lihat Spiking Di Tengah Work From From Ini Teman Teman Makin Antusias Belajar Mungkin Itu Saja Dari Saya Selanjutnya Mungkin Kita Bisa Didiskusikan Ya Oke Makasih Pak David Luar Biasa Pak Ya Cisco Adalah Suatu Brand Yang Sudah Sangat Solid Ternama Sekali Background Saya IT Pak Zaman Dulu Pak Ya Saya Kenal Sekali Cisco Apa Namanya Luar Biasa So Di 27 Tahun Terakhir Saya Maka Trisens Pak Nielsen Temannya Pak Primos Oke So Pak Begini Jadi Kita Akan Skip Masalah Soal Covid Dulu Pak Karena Kita Bentar Lagi Akan Masuk Pada Periode Vaksin Disana Mudah-mudahan Indonesia Berhasil Saya Juga Kerias Kenapa Di Negara Barat Seperti Itu Apa Namanya Tidak Agresif Indonesia Juga Dalam hal Vaksin Di Indonesia Salah Satu Yang Agresif Tadi Pak Said Mengatakan Disana Jadi Mudah-mudahan 2021 Kita Sudah Overcome Disana Jadi Adalah Suatu Perjalanan Baru 2021 Nah Teman-teman Pengusaha Disini Dari Banyak Asosiasi Yang Saya Tahu Karena Saya Staff Ahli Di Beberapa Mereka Ingin Terjun Ke Dunia Transformasi Digital Disini Tadi Kita Katakan Terutama Saat Ini Adalah Soal Funding Pak Ya Finansial Disana Karena Apa Namanya Fund Mereka Terpakai Kemaren Apa Namanya Rugi Seperti Itu Nah Challenge Kalau Kita Boleh Tahu Pak Dari Cisco Disini Boleh Ambil Contoh Case Tadi Karena Dari Para Pemakai Yang Ingin Langsung Terjun Mereka Berpikir Return Bagaimana Dengan Saya Investasi Di Transformasi Digital Return Itu Yang Paling Cepat Case Tadi Bapak Berapa Lama Paling Lampat Berapa Lama Sehingga Mereka Dapat Bayangan Disana Dan Juga Meng-overcome Beberapa Tantangan Lain Di Masa Covid Kemarin Dimana Ada Pressure Berat Kita Saya Perhatikan Mall Itu Salah Satu Tempat Yang Paling Modern Istilahnya Seperti Itu Hingga Hari Ini Mal Itu Tidak Transformasi Digital Disana Kalau Anda Lihat Masih Pake Thermogun Pak Disini Padahal Kamera Digital Yang Dipakai Sudah Otomatik Bisa Temperatur Plus Mukanya Direkam Semua Datanya Direkam Semua Kalau Kita Tanya Kenapa Intinya Satu Fannya Ini Ada Kebutuhan Yang Sangat Penting Sekali Tetapi Ada Fun Disana Mereka Selalu Berfikiran Namanya Pengusaha Return Gimana Seperti Itu Mudah Mudah Pak David Bisa Jelaskan Bahwa Ini Semua Akan Kembali Dan Bahkan Tadi Menyalip Kompetitor Semua So Return Itu Lebih Besar Dan Daripada Mungkin Apa Yang Dikawatir Kan Boleh Pak Silahkan Jadi Kalau Kalau Dari Syskos Kita Juga Shifting Pak Yang Namanya As Service Jadi Software As Service Atau Application As Service Istilahnya Sekarang Beberapa Infrastruktur Kita Seperti Networking Ataupun Beberapa Seperti Surveillance Itu Bisa Disubscribe As As Service Kalau Dulu Beli Dulu Surfer Berapa Baru Pasti Biasanya Beli Beli Yang Paling High End Karena Forecast Kedepan 10 Tahun Lagi Akan Pake Sebanyak Ini Tapi Sekarang Kita Udah Bisa Bicara Seperti Kita Bicara Hari Ini Butuh Berapa Segitu Kalau Bicara 5 Tahun Lagi Ada Pandemi Lagi Jadi Mesti Flexible Makanya Cisco Merubah Besar Jadi Secara Internal Cisco Merubah Penetrapros Kita Bagaimana Kita Mulai Banyak Shifting Software As a Service Jadi Tahun Ini Kita Hampir 30% Lebih Revenuenya Cisco Itu Bukan Dari Jualan Hardware Lagi Tapi Service Kalau Pake Ya Bayar Tidak Tidak Bayar Dulu Kita Bisa Teman Teman Terutama Pengusaha Pak Gue Udah Beli Server Dari Kapan Hari Sebelum Jaman Covid Terus Sekarang Mau Digital Tapi Kayaknya Ada Kurang Sesuatu Bagaimana Itu Kita Juga Ada Service Service Seperti Kita Bisa Assessment Ini Kalau Misalnya Seperti Tadi Rumah Sakit Misalnya Rumah Sakit Dengan Barang Yang Ada Sekarang Ini Tapi Saya Mau Digital Gimana Kita Bantu Assessment Yang Bisa Dipakai Ini Komponennya Dan Yang Perlu Ditambahkan Ini Jadi Buang Semua Terus Baru Bisa Digital Kita Bukan Yang Sekarang Bisa Diapain Dimaksimalkan Kalau Di Cloud Kita Bisa Ada Tools Namanya Cisco Workload Cloud Management Manager Itu Bisa Lihat Cloud A Cloud B Cloud C Bayarnya Setiap Bulan Segini Kalau Misalnya Dia Running Di Cloud Cloud B Kita Bisa Running Misalnya E-commerce Saya Harin Pakai Cloud A Ternyata Kalau Misalnya Kita Pindah Hybrid Dia Ada Sebagian Di Tempat Ada Sebagian Di Cloud Bisa Pengen Itu Bentuknya Berupa Duit Bukan Berupa Bahasa IT Jadi Berupa Kalau Dipindah Seperti Ini Setting Akan Code Saving Seperti Ini Itu Sangat Membantu Teman-teman Kita Terutama Digital Native Yang Semuanya Sekarang Sudah Cloud Hybrid Cloud Private Public Itu Mereka Kadang-kadang Bingung Yang Tahu Pokoknya Tiap Bulan Dikasih Tagihan Terus Dia Bingung Emang Gue Pake Segini Karena Aplikasi Ditanya Developernya Emang Kita Pake Segini Saya Juga Tahu Karena Kita Sering Launching Fitur Baru Mungkin Bayar Segitu Mereka Tahu Tapi Di Cisco Kita Punya Tools Yang Bisa Kasih Transparency Si Wom Kita Cisco Work Optimation Manager Sebenarnya Pakenya Cuma Segini Jadi Kalau Dipindah Setting Bisa Hemat Segini Itu Kira Kira Seperti Oke Pak David Pak David Kan Juga Punya Kolega Di Negara Lain Kalau Saya Boleh Tahu Kolega Pak David Di Negara Lain Ketika Bandingkan Indonesia Dengan Negara Lain Cara Berpikir Kita Cara Mulai Kita Dalam Digital Informasi Bedanya Dimana Jadi Apa Yang Kita Mesti Rubah Dulu Mindset Persiap Bantuan Pemerintah Supaya Kita Bisa Accelerate Di So Intinya How We Can Sama Berpikir Pemerintah Swasta Dan Juga Mungkin Parti Banking Bisa Ngebantu Pak Boleh Lihat Apakah Singapura Apakah Thailand Apakah Malaysia Modelnya Gimana Kedepan Ya Mungkin Kalau Kita Lihat Beberapa Dari Segi Negara Lain Mungkin Biasanya Dua Ekstrim Satu Negara Yang Sangat Menunggu Apa Inisiatif Atau Program Dari Pemerintah Satu Lagi Yang Dunia Usahanya Mandiri Sendiri Jadi Tidak Nunggu Pemerintah Yang Nanti Nanya Oh Udah Bagus Ya Udah Jalan Butuh Support Apa Gitu Jadi Kita Lihat Secara Global Biasanya Trendnya Ada Seperti Itu Ada Negara Negara Yang Mungkin Pemerintah Sangat Strong Support Ini Saya Kasih Subsidi Saya Kasih Apa Insentif Segini Jalan Ada Lagi Negara Yang Dia Jalan Dulu Udah Kelihatan Hasilnya Sebagian Baru Pemerintah Oh Butuh Apa Supaya Jalannya Lebih Cepet Gitu Jadi Trendnya Kita Lihat Seperti Itu Mana Yang Baik Mana Yang Enggak Kita Bisa Bilang Karena Biasanya Beda Dari Tiap Negara Dan Geografik Tapi Itu Kira Kira Yang Kita Lihat Pak Jadi Sebenarnya Baik Isu Regulasi Ataupun Enggak Kita Kita Transparan Dan Kita Proaktif Jadi Seperti Tadi Kita Bicara Dengan Teman Persi Misalnya Tanya Telemedicine Boleh Atau Enggak Dokter Ngasih Obat Lewat Konsultasi Video Boleh Atau Enggak Memang Bukan Rana Sisko Untuk Bicara Boleh Atau Enggak Cuma Nanti Kan Teman-teman Dokter Yang Tau Sampai Resolusi Segitu Saya Bisa Kasih Tau Kira-kira Penyakit ABC Yang Boleh Dirawat Dengan Video DEF Mungkin Gak Bisa Mesti Datang Tetap Buka Kita Lebih Banyak Men Edukasi Di Teknologi Sekarang Udah Sampai Mana Bisa Sampai Misalnya Terjadi Ada Ruam Itu Dengan High Definition Itu Kelihatan Kalau High Definition Enggak Kelihatan Buram-buram Ruamnya Itu Seperti Contohnya Regulasinya Memang Bukan Karena Kita Tapi Kita Bisa Dari Sekarang Sekarang Segini Silahkan Digodok Dari Sekir Regulasinya Ya Oke Tadi Mengenai Telemedicine Kemarin Itu Bulan Lalu Ada Forum Dari Korea Bicara Dengan Indonesia Mereka Justru Mau Belajar Telemedicine Indonesia Di Karena Karena Mungkin Masalah Soal Halodok Kok Indonesia Cepat Sekali Bisa Develop Seperti Itu Mereka Belajar Ke Indonesia Nah Ini Pak Primus Intinya Informasi Sliwar Sliwar Informasi Salah Gampang Ini Gimana Yang Atasinya Karena Memang Kalau Kita Lihat Tidak Ada Negara Yang Berhasil Kecuali Cina Yang Mereka Mengkungkung Dirinya Memakai Platform Mereka Sendiri Punya Jadi Mereka In Kontrol Kalau Kita Lihat Amerika Semua Juga Sama Hoax Juga Luar Biasa Apakah Kita Mesti Develop Pak Minta Pak David Pak Tolong Develop Untuk Khusus Indonesia Jadi Kita In Control Jadi Pak Primus Tidak Takut Berita Merugikan Pihak Pihak Yang Sebenarnya Benar Pak Primos Ada Contoh Kira-kira Menghandle Ini Semua Jadi Kalau Hoax Ini Teknologi Satu Hal Perlaku Media Satu Hal Tapi Masyarakat Juga Kalau Masyarakat Malas Langsung Tidak Ngecek Itu Susah Jadi Kami Media Masa Mainstream Ini Sekarang Ini Memiliki Media Sosial Juga Karena Kita Kepingin Melawan Itu Method Method Yang Memproduksi Hoax Itu Jadi Kalau Lihat Pak Yonggi Lihat Di Kompas Punya Metro Punya Tempo Punya Semua Jadi Berita Satu Juga Punya Sosmet Kita Bangun Jadi Kita Memproduksi Konten-konten Bagus Youtube Di Instagram Di Facebook Di Twitter Itu Kita Bangun Pak Tiap Hari Ada Tim Kita Yang Memviralkan Berita-berita Itu Nah Ini Untuk Mengimbangi Berita-berita Hoax Itu Nah Kami Punya Apa Konten Untuk Cek Fakta Pak Jadi Kalau Ada Misalnya Begitu Undang-Undang Ciptaker Diketok Palu Oleh DPR 113 Perusahaan Internasional Tidak Setuju Mereka Tidak Batang Indonesia Kita Ternyata Itu Perusahaan Yang Belum Pernah Berinvestasi Di Indonesia Dan Portfolio Investment Ya Kayak gitu-gitu Jadi Menurut saya Tingkat laku masyarakat ini Di edukasi Indonesia Selama Masyarakatnya itu Seperti ini Susah Karena Ya Kita Semua kan Produk dari masyarakat Kalau masyarakat ini Edukasinya rendah Tadi kan Tadi yang dari Bang Dui yang mengatakan Kita punya literasi Itu rendah sekali Bukan hanya Baca tulis Membaca Cek pun Kita punya pemahaman Rendah sekali Betul Jadi itu Jadi ini kerja besar Sama-sama Pak Ya Ya Pak Itu Oke So intinya ini Dunia informasi Mesti ketat juga Pak ya Dengan Para pakar-pakar media Pak ya Menghandle data-data Gini Jadi menurut saya Pak Yongki Kalau Indonesia Memang mau maju Menuju negara Yang lebih beradab Itu Harus memperkuat Media masa Yang harus utama ini Karena semua Negara-negara maju Itu mereka orang Membaca berita Melihat-melihat berita Pak Kalau kita kan Lebih suka dongeng-dongeng Cerita-cerita Nonton TV pun TV-TV yang Sinetron Hantu-hantuan Pak Jadi Harus kita mulai Membentuk masyarakat Yang Betul-betul Kepingin Informasi Sebenarnya Pak Mulai membiasakan diri Terus cek Cek-recek Ya Ya Baik Pak Pak ini kita mulai Q&A Pak ya Dengan para perserta Di sini Jadi ada pertanyaan Masuk Pak Tapi udah dijawab Tapi mudah-mudahan Kalau ada hal Yang bisa disampaikan Mengenai Di dunia edukasi Pak Apa yang sudah Di Inovasi Apa yang sudah Disiapkan Untuk Dari Cisco Untuk dunia edukasi Terutama untuk Interactive Online learning Pak gitu loh Ya Kalian buat yang lain Pak Tidak Seperti itu Silahkan Boleh Pak Jadi pertanyaan dari Pak Prio British School ya Jadi Cisco sebenarnya Udah dari zaman Sebelum pandemi Pak Beberapa tahun yang lalu Kita udah Men-enable Gak cuma di global Pak Di Indonesia Salah satu universitas swasta Yang cukup ternama Dan top 10 lagi Di bidang teknologi Dan melahirkan banyak Startup-startup juga Universitas swasta Itu Mereka Launch Itu dibantu oleh Cisco Pak Jadi Kita Itu mungkin Sudah Kalau saya hitung Mungkin 10 tahun yang lalu Pak Jadi Mereka mulai melihat Ada visi Kita mesti Indonesia ini Begitu besar Kampusnya Cuma ada di Jakarta Di Grogol Bagaimana dia nge-reach Ke provinsi-provinsi yang lain Kita udah men-enable Dengan platform E-learningnya E-universitinya Sampai Dia bisa buka di Palembang Dia bisa buka di mana Dan Itu juga Istilahnya Di tahun-tahun itu Kita belum bicara Industry 4.0 Malah Tapi kita udah Masuk ke era Online learning Distance learning Gimana dosennya di Jakarta Dia di sana Dia juga mungkin sambil kerja Di provinsi-provinsi yang lain Tetap bisa berjalan Jadi itu Memang core-nya Satu-satunya Cisco Dan di global Kita juga banyak Case study Seperti di Singapura Australia itu Mayoritas university Kalau bicara online learning Pasti Di-enable dengan Cisco Ya Oke Pak So intinya Tadi Bapak mengatakan Medicine Bapak ready Education Bapak ready Betul ya Commerce juga ready Semua seperti itu Pak ya Projek terakhir Yang Wow apa Pak Projek terakhir Cisco Di dunia Yang wow Projek terakhir Pak ya Sebenarnya banyak Yang wow sih Pak Jadi Bicara Bicara global ya Kita ada di Kalau bicara 5G 5G itu Cisco Terus salah satu Pelopor 5G Di Jepang itu Dengan Rakuten Kita 5G Kita udah push juga Di sana Rakuten itu Kayak E-commerce Tapi yang merambah Ke Telkom juga Pak Jadi telekomunikasi Industri Dan e-commerce Rakuten di Jepang Itu mereka rely On Cisco Mulai dari Koneksinya Sampai aplikasinya Gimana caranya Jangan sampai ngeheng Di handphonenya user Jangan sampai Kena hack Jangan sampai Tiba-tiba Oh saldonya ilang Karena ada di hack Di tengah-tengah Itu satu yang Kalau di Indonesia Tadi juga kita share Beberapa bank Yang top 10 lah ya Di Indonesia Itu mereka Tetap menggunakan Cisco Baik public Maupun private Juga tadi Beberapa case study Yang kita share Baik dengan Pemprov Jabar Maupun dengan Pertamedica Itu juga Itu baru-baru ini Pak Bukan tahun lalu Itu baru-tahun ini Jadi Di masa-masa PSBB Ini kita gerilya Jadi Meng-enable bagaimana Karena tadinya Yang kepikiran Apa Flexible Distance Pekerja bisa dari rumah Mungkin Enterprise-enterprise besar Pak Tapi dengan pandemi Semua orang Pikirnya langsung berubah Jadi Yang tadinya Tersimpan di Perusahaan-perusahaan besar Sekarang teknologinya Kita share Buat Yang lain Yang tertarik Mereka bisa pakai Semua teknologinya Ya Oke Pak Ngomong-ngomong soal 5G Sebenarnya Apapun ya Teknologi baru Itu sebenarnya Indonesia Bisa leapfrog Pak Kita bisa Skip Kalau memang Sudah ada Ada gak strategi Kesana Pak Contohnya Kayak handphone Jadi Indonesia dulu kan Skip Pak Handphone yang segede batu-bata Indonesia gak ada Pak Tapi di Amerika Kita rasakan itu semua Langsung Skip ke Handphone yang kecil Waktu itu Nah Kedepannya ada 5G Mungkin nanti lagi dirancang 6G I don't know Apakah mungkin Kita lompat aja Pak Di sana Itu sangat mungkin Pak Dan kita Menyadari bahwa Cisco sebagai Teknologi provider Kita kadang-kadang Istilahnya kita butuh Banyak sekali Stakeholder Untuk ikut terlibat Pak Jadi bicara 5G Misalnya kita audiensi Ke Teman-teman Misalnya komunikasi Teknologi 5G terakhir Sekarang itu seperti apa Yang dipakai di negara lain Seperti apa Dan mana yang cocok Buat Indonesia Kita udah kasih tau Kita ada beberapa kali workshop Dengan teman-teman komunikasi Dari segi regulator Pak Tapi dari segi pengguna Nah ini yang besok Kita bicara dengan teman-teman Arsitek Dengan teman-teman Perencana Tata ruang kota 5G itu hubungannya Dengan gedung tinggi Sama daerah kawasan Komersil Atau residencial Yang gede Seperti apa Makanya Kayak gimana Apakah dia masih ada Tower yang gede Di tengah-tengah Nah itu kita juga bicara Ke mereka Dari sisi teknologi Teknologinya bisa begini loh Nanti dari kereta Bisa Simulas Jadi Nanti bagaimana mereka Mengolahnya menjadi Kebijakan dan Regulasi gitu Pak Ya So real estate yang baru Mungkin ibu kota yang baru Itu kan potensi Pak ya Kita udah mau Mungkin investasi langsung Kesana Pak Jangan pakai teknologi Lama gitu Pak ya Untuk smart city Dan macam-macam gitu Bener gak? Betul Mungkin Pak Primos Ada pendapat Mengenai Investment di Next generation IP Pak Ya Saya pikir Ini kan apa namanya Digital talent Yang lagi dibangun ya Saya pikir ya Cisco ini Sebagian terdepan Membantu Anak-anak muda sekarang itu Cepat belajar Pak Bukan ke generasi kita Cepat belajar mereka Kalau diberi kesempatan Saya pikir Kita bisa Optimistis Kita bisa membentuk Generasi emas Pak Ya Setuju Pak Saya optimistis mereka bisa Pak Ya Setuju Pak Oleh Pak Yongki nih Barusan Next generation Pak Next generation Kota itu Ternyata ada Kita judulin Next generation sih Pak Kota-kota Generasi berikutnya Termasuk salah satunya Ibu kota negara Di sharing disini Banyak teman-teman Kalau dilihat Staff khusus millennial Dari fintech Dari teman-teman Yang sekarang Masih muda-muda Dan punya energi banyak Mereka mau kreasi apa nih Ekonomi berbasiskan Aplikasi Seperti apa Di perkotaan Nanti di masa depan Makanya Kalau Teman-teman dari Kadin tertarik Saya juga mengajurkan Ikutan acara ini Itu karena disitu Kita bukan bicara Cisco Jualan server Atau router Tapi kita bicara Kota masa depan Seperti apa nih Nanti Mendingan Kalau bicara investasi Mendingan beli apartemen Atau beli rumah kapak Apakah ada Central office Business district lagi Atau Nanti Hadis gitu Ada dimana-mana Ada Hub-hub kecil Untuk ini Jadi itu bicara Tata ruang Secara Nasional Maupun Baik dari publik Maupun privat Jadi Pengamal-pengembang Mereka mau bikin Kota mandiri baru Seperti apa Dan di dalamnya Sebenarnya ada Teman-teman dari Persi Rumah sakitnya itu Modelnya seperti apa Layanan kesehatan mungkin Gak perlu rumah sakit gede mungkin Sekarang Perlunya adalah Layanan kesehatan bisa dirasakan Di rumah Orang Home care Jadi Gedung rumah sakitnya mungkin Gak usah gede Tapi yang masih gede adalah Call center rumah sakitnya Kita ada Case tadi di Amerika juga Dia bikin satu call center Isinya Yang jawabin telepon itu Dokter dan suster Orang gak usah datang Di rumah aja Karena Datang ke rumah sakitnya Kontaminasi kadang-kadang Resiko kontaminasi Orang juga dengan Covid Jadi takut Nah itu sebenarnya Ada hubungan Rumah sakit masa depan Modelnya kayak gimana Apakah gedung-gedung Bertingkat Atau Kecil-kecil Tapi banyak Nah itu Isu-isu yang kita Bahas di Webinar kita Baik-baik 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 Pak David Saya mau nanya Pak Ini Indonesia kan Juga lagi mau ekspansi Ke Indonesia Timur Di apa Di percepat Semua seperti itu Pak ya So kalau Bapak sering Bertemu dengan Ini buat teman-teman Tadi nih Pak ya Bertemu dengan Pemerintah semua Planning-nya ya Untuk IT Next generation Investasi Ini di Jawa dulu Atau di luar Jawa Pak Terutama yang Timur Pak Karena growth Itu growth Kalau kita lihat Ekonomi ini di Timur Masih lebih oke Pak Karena mungkin Memang dampaknya Pak ya Kontribusi Jawa kan Gede banget Jadi kalau ada Papa tuh Langsung Anjlok Atau naik Seperti itu Tapi yang Sangat konsisten Kedepan tuh Mungkin tetap Indonesia Timur Karena Pak Jokowi Juga konsisten Untuk bisa memajukan Timur sana Pak Nah Jadi ketemen Kemen Kadin Tahu ya Kira-kira Dia akan ikut Serta investasi Di mana Nah ini gitu loh Selanjutnya Ya Jadi itu mungkin Ada satu tren Pak Yang mungkin kita Nggak sadarin ya Dengan work on home Jadi Seperti Indonesia Kawasan Timur Itu justru Opportunity-nya Makin Naik Pak Karena sekarang Orang aware Saya nggak usah Ikut jejel-jejelan Di Kota pusat Saya Saya bisa Bikin di tempat Yang lain Tapi saya bisa Tetap Jalan usahanya Dan Kita Kemarin Ada teman-teman Juga yang Oh di Bali Sekarang banyak Orang luar negeri Pak Yang dia Akhirnya Kan nggak usah ke kantor lagi Anaknya juga nggak usah Ke sekolah lagi Yaudah dia Satu bulan di Bali Satu bulan nanti di Paris Apalagi ini musim-musim dingin Digital nomad Pak ya Namanya ya Digital nomad Pak Nah kalau dulu Sendirian Backpacking Kalau sekarang Bawa keluarga bisa Pak Karena anak nggak sekolah Gitu Jadi Opportunity-nya banyak sekali Pak Dan kita lihat Pembangunan ke Indonesia Timur Juga sesuai dengan Teman-teman dari Pak Penas Dari Kementerian Keuangan Memang juga Menjadi satu Prioritas Justru Bukan jarak geografi Yang menentukan Saya dengan tetangga saya Kalau nggak konek di Ini Mungkin jaraknya lebih jauh Daripada saya Dengan seseorang Di Indonesia Timur Tapi koneknya pakai digital Jadi Yang Menentukan jarak Sekarang bukan fisikal Tapi digital Kalau nggak ada internet Ya sama kayak kita Ini Nggak kenal gitu Tapi Ada internet Kita jadi bisa kolaborasi Iya Oke Makasih Pak David Intinya Mungkin butuh bantuan Pak Primus nih Pak Tolong Siap Untuk Dinoisekan lagi Pak ya Yang lebih kenceng lagi Masalah Inventasi ke timur Semua Untuk Mencameratakan internet Semua Karena tanpa internet Susah Pak Poin Bapak Tadi Jangan kan Di sekolah Pak Di food court aja Di basement juga Kita masih cari signal Pak Untuk bayar Pak Saya rasa Ini adalah Topik yang luar biasa Jadi mudah-mudahan Kita lanjut Pak ya Pak David Pak Primus Semua ke depan Kemajukan Indonesia Kita transformasikan Indonesia Ya Pemerintah kerjasama Dengan swasta Mudah-mudahan Teman-teman kadin Semua juga bisa Apa namanya Follow up lagi disini Mau mendengarkan Lebih lanjut lagi Ya bisa Tadi udah ada Offer disana Pak David Bahwa sudah menjadi Software as a service nih Jadi gak seperti Model bisnis yang Zaman-zaman dulu Yang mesti investasi besar Gitu lupa ya So saya rasa Trendnya kesana semua nih ya Keliatannya gitu ya Situasi seperti ini Oke So mudah-mudahan Apa namanya Suatu ketika kita bisa Kumpul lagi Kita bisa lanjut lagi disini Saya serahkan acara Kepada Indita Silahkan Indita Ya Baik Terima kasih banyak Bapak Yongki Terima kasih banyak Pada Bapak David Bapak Said Dan Bapak Primus Atas presentasi Dan kesempatan yang luar biasa Semoga kesempatan Dan diskusi yang Bapak berikan Pada hari ini Bisa bermanfaat juga Bagi para peserta kita Pada acara ini Sebagai tambahan informasi